Halo semuanya, selamat sore ya. Ntar sekali lagi, ada yang lupa juga. Ya, selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Selamat akhir pekan. Saya background-nya beda dengan biasanya. Ini tunjukin dulu. Sebelahnya ada ikan koi, sebelahnya ada halaman juga yang cukup luas, ini 700 meter, ini rumah orang tua saya di Solo, tapi kedua orang tua saya sudah nggak ada, dan saya sekarang udah jadi rumah saya. Jadi saya lima bersaudara, tapi saya bayarin kakak-adik saya semuanya. Waktu ayah saya masih hidup malah, jadi Bapak-Ibu saya masih hidup, saya bilang sama Bapak-Ibu saya, ini bukan muka-muka, tapi malah mumpung ada, biar nggak ribut, selama Bapak-Ibu ada, sudah dimusyawarahkan sepakat, harga waktu itu berapa, saya bayarin dulu semuanya, mumpung waktu itu saya punya kemampuan, lalu semuanya sepakat. Sama, cocok, semuanya juga lagi pas butuh uang. Jadi kalau saya pulang kampung, pulang ke rumah sendiri juga sebenarnya. Ya, itu sedikit cerita, saya di Solo sekarang ini, kalau asal saya sebenarnya di Kemuning, jadi Karang Pandan naik lagi ke Muning, Kemuning itu daerah kebun teh, turun lagi ke bawah, itu Ngargoyoso, ada turun lagi ke dalam lagi, jenak. Jadi betul-betul orang Jawa itu bilang, Ngargoyoso, kampungnya kampung, Udiknya Udik, gitu ya. Itulah asal saya, petani di kampung. Ya, Bapak-Ibu, hari ini kita akan membahas Biowash untuk pertanian. Dan saya berikan judulnya adalah Revolusi Pertanian, gitu ya. Kenapa saya pilih kata revolusi? Karena saya juga belum lama, ya sama dengan mengenal Ekoenzim, belum lama, mengenal Biowash dan Juspro juga belum lama. Tapi betul-betul bagi saya revolusi, karena sampai sekarang masih ada beberapa hal yang belum masuk akal. Atau kalau sementara belum masuk akal, ya beberapa hal yang belum masuk akal itu saya belum percaya, gitu ya. Kalau memang belum terbukti. Belum masuk akal tapi terbukti, saya percaya. Bisa saya kalau ngomong Ekoenzim, untuk obat sakit gigi, apa ya logikanya, gitu. Tapi saya sembuh, itu saya percaya. Ekoenzim bikin tidurnya nyenyak, saya belum percaya. Belum masuk akal saya. Karena saya punya teman, ahli kesehatan tidur, dia bikin tempat tidur itu bukan dari kapok, dari air. Dan itu tidurnya nyenyak. Jadi ketika dibawa tempat tidur dikasih ember-ember Ekoenzim, itu airnya atau Ekoenzimnya, gitu. Jadi logika saya itu masih belum masuk, walaupun yang menyampaikan seorang dokter, gitu ya. Jadi kalau saya menyampaikan modul, ya pasti halaman itu saya lewati. Tapi kalau saya nggak setuju atau belum percaya satu hal, bukan saya berarti menentang Ekoenzim, bukan saya menggerakkan Ekoenzim, gitu ya. Karena kalau kita itu berbeda pendapat, itu tidak harus bertengkar, gitu ya. Soal misalnya, tadi apa Ekoenzim bisa bikin tidur pulas, itu. Ya nggak usah berantem lah, orang saya juga belum percaya, gitu ya. Karena bagi saya, Bapak Ibu kasih aja 10 ember biasa, gitu. Itu nanti gravitasinya beda. Makanya kalau ada orang yang misalnya, tanggung rumah ya, nanti panggil orang yang bisa mengukur di mana ada mata air. Lo ada dua nih. Yang satu buat sumber-sumur, yang satunya di titik itu nanti buat tidur. Tapi hati-hati, kalau airnya sampai pusaran, itu nanti malah susah bangun. Bisa ngimpi menggigong-gigong. Jadi kalau airnya terlalu banyak, tidurnya terlalu pulas, nggak bisa bangun. Jadi air ada jumlahnya. Nah itu, itu energi air. Nah, itu bisa bikin tidur pulas. Makanya waktu saya baca Ekoenzim itu diterang ember-ember di bawahnya. Kasih air murni aja. Jadi, itu contoh bahwa saya belum percaya semua hal. Tapi tanpa nunggu percaya semua hal, banyak hal lain yang saya udah percaya. Kita tidak perlu bertengkar. Kita bersahabat. Termasuk juga, Bios ini bagi saya revolusi. Saya akan membantu menjawab nanti kalau seandainya misalnya saya lihat perlu dibantu dari sisi logika ilmiah. Misalnya gitu ya. Saya pelajari juga promik ini. Tapi, menurut saya memang ada beberapa hal yang revolusioner, terutama misalnya composting. Menurut saya, bapak, orang tua, kakek, nenek, terutama petani. Kuliahnya di IPB. Namanya sampah itu ya dikompos dulu. Panas dulu. Sudah dingin baru ditanam. ketemu biobos disiram-siram, dicampur-campur namanya kohe, sampah, jeruan, segala macam, di aduk-aduk. Hari itu juga langsung ditanami. Apalagi yang harus ya, ini kalau di kompleks saya, di Kaswari itu kan ibu-ibu. Ini gimana, Pak, nggak mati? Oh, enggak, Pak. Enggak. Kata Bu Yvon begitu. Ibu-ibu ini nggak pakai otak. Saya pikir gitu. Bahkan saya bilang, dia nggak pakai otak. Ini gimana sih? Sudah pasti ya hidup sih hidup. Tumbuh sih tumbuh. Tunggulah dua minggu juga mati. Semangat minggu nggak mati, sebulan nggak mati, tiga bulan, apa namanya, cabenya berbuah, buahnya gede. Itu menurut saya, ini mah gila ini. Revolusi. Jadi, itu kenapa saya bilang ini revolusi. Jadi, masih belum masuk akal gitu. Ya, tapi gimana ibu-ibu yang nggak pakai akal? Maaf ya, ibu-ibu ya. Saya bilang ibu-ibu itu nggak pakai akal, karena ibu-ibu itu kan pakainya perasaan ya. Aduh, sensitif, perasaannya lembut. Kalau anak sakit, empatinya luar biasa. Kalau anaknya sakit itu, ibu-ibu nangis. Ya kan? Waduh, gimana? Anaknya dibawa ke dokter, di rumah sakit, ditemani. Jadi, kenapa nangis? Karena ibunya penuh empati, perasaan. Nah, anaknya sembuh nih. Waduh, ibunya senang. Ganti bapaknya yang nangis, mumet. Loh, anaknya sembuh kenapa? Bapaknya pusing. Lihat tagiannya itu loh. Mikir. Bapak itu kan mikir kan? Jadi, begitu lihat tagiannya itu, tuh pusing aku. Lihat tagiannya loh. Anaknya sembuh kok pusing loh Pak. Aku mikir bayarnya pie. Ya, ibunya nggak mikir ya. Ibunya senang, anaknya sembuh kok. Karena ibunya nggak pakai mikir. Bapaknya lah yang mikir gitu kan. Jadi, maafkan kalau saya bilang ini, ibu-ibu ini nggak pakai akal ini. Ya, omongi sama Ibu Yvonne aja, percaya loh. Langsung cari sampah, diaduk-aduk. Tapi, gara-gara saya ngelihat itu, jadi percaya juga gitu. Aduh, saya jadi ikut-ikutan sekarang ini, kadang-kadang nggak pakai akal juga. Jadi, saya lihat kenyataan gitu ya. Kenyataannya kok, kok ya hidup ya tanamannya. Jadi, ya hari ini kita akan bahas itu, baik dari sisi pengalaman, atau nanti kalau butuh yang sedikit pakai akal gitu, ya saya akan coba, kalau saya bisa bantu jawab. Tapi, itulah kenapa judulnya revolusi pertanian. Walaupun, biowas sendiri, gunanya banyak banget ya. Mirip kayak ekoenzim aja. Pokoknya, kalau ekoenzim ada 30 kegunaan gitu ya. Sama, biowas juga begitu. Jadi, nanti kalau ada yang nanya-nanya, membandingkan ya silakan juga. Tapi, hari ini yang terutama kita bahas adalah untuk pertanian, walaupun tidak menutup kemungkinan pembahasan kegunaan yang lain. Kalau ada yang bertanya. Jadi, karena memang dari sisi probiotik gunanya bisa macam-macam. Oke, dari saya pendaluannya cukup seperti itu, dan saya serahkan ke Bu Yvonne. Ibu Yvonne, saya perkenalkan sebentar, bagi yang ikut seminar Juspro, ya sudah kenal. saya pun juga kenalnya belum lama. Belum lama. Ada yang ngira loh, malah saya itu, Pak, kalau saya menjadi agen Bapak gimana? Huss, aku bukan yang punya. Kok semangat banget? Kayak yang punya aja. saya ini bukan yang punya, bukan agen. ngasih endorse aja. Kasih endorse aja. Apa salahnya sesuatu yang baik di-endorse. Jadi, kalau mau tahu, yang punya, yang punya apa? Ibu Yvonne ini. keluarga, tidak ada hubungan apa-apa, kenal juga belum lama. Belum ada lima bulan kenalnya. Jadi, kenalan lama gitu. Enggak, belum ada lima bulan kenalnya. Jadi, sama dengan kayak ekoenzim. Tapi, saya lihat bermanfaat. Jadi, Ibu Yvonne Setiawati, pemilik dari kausa lestari, yang memproduksi promik. Jadi, promik itu menjadi biangnya, Juspro dan Biowash. Bagi hari ini, akan mencari mengenai Biowash. Oke, silakan Ibu Yvonne. Terima kasih banyak, Pak Jarut. Ya, memang awalnya, pertama kali juga memenalkan promik ini, saya juga gak ragu-ragu ya, karena banyak hal itu, terasa gak masuk akal. Tapi, karena juga kondisi COVID-19, dan lain-lain, jadi kita mau share dulu lah, karena selama ini, kita juga bikin sendiri di rumah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Biowash-nya, tapi sebelum itu, ya, saya pasti ada intro-nya, tentang apa itu, itu promik, biar nanti gak bingung. Saya share screen, bisa terlihat ya. Baik. jadi Biowash promik ini, ini start-upnya dimulai dari satu botol, start-up 200 mili, namanya promik. Promik ini bisa diminum langsung, atau bisa dicampur satu kilo daging, dua-buah, dan lima liter air minum, itu dijadikan minuman fermentasi selama tiga hari, namanya juice pro. Juice pro ini tidak bisa dijadikan biang lagi, karena tidak stabil, hasilnya akan terlalu present dan tidak tepat juga. Kalau promik ini, kalau promik ini kita campur dengan kulit-kulit buah, ya, lalu kita campur dengan lima liter air juga, diamkan selama tiga hari, itu kita sebut Biowash. Jadi, diamkannya cuma tiga hari, cuma proses fermentasinya cuma tiga hari, dan bisa tertutup rapat, bisa juga tertuka, atau batang, longgar. Jadi, bisa prosesnya itu aerob dan non-aerob. Ketika cairan Biowash ini sudah jadi tiga hari, maka kita bisa campurkan dengan air lagi, 1 banding 50, atau 1 banding 30. Ya, kalau kita angkup 1 banding 30, berarti kita campur 5 liter Biowash ini ke 150 liter air. Jadi, 5 liter jadi 155 liter cairan yang total. Dan itu bisa digunakan sebagai olah sampah yang lainnya. Sampah lainnya seperti apa? Seperti yang tadi Pak Jarus sebutkan juga, ada tulang, mau yang sisa makanan, sisa nasi, tahu, tempeh, berminyak, santan. Saya juga dihubungi sama pengusaha kue jajan pasar, limbahnya itu paling banyak itu adalah ampas-ampas pelapa, parutan pelapa. Karena itu bikin kue jajan pasar banyak pakai santan, jadi banyak peras santan. Ampasnya ini diapain? Nah, diolah dengan ini pun bisa dan tidak. Bisa jadi media tanam. Kita campur kotoran sapi, kita bisa campur arak, kapur atau oli bekas, bisa campur kepas kasus, bahkan tempur satu pembalut bekas, jadi media tanam dan pupuk kompos. Seketika itu juga. Berapa lama seketika itu? Satu detik. Satu detik. Gak salah dengar, Pak. Jadi, ini bergerak karena apa? Karena, kita menyadari bahwa bumi ini sebenarnya bukan diwariskan, bukan diwariskan, diberikan pada kita dari lalu. Tapi kita pinjam dari anak bujur kita. Jadi, dari sanalah terkira, kalau sampah terus ada, maka kita juga harus lebih cepat dari sampah yang dihasilkan manusia. Kalau dari data-data bank dunia dan sebagainya, rata-rata manusia memproduksi sampah itu sekitar 2-3 kilo per hari. Dan itu tidak bisa saya lakukan sendiri atau pajarut lakukan sendiri. Ini harus kita lakukan bersama-sama. Dengan kesadaran bersama-sama bahwa bumi ini cuma satu yang harus kita jaga sama-sama. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, ada dua jenis, Juspro dan Biowash. Jadi, Juspro ini untuk kesehatan, untuk imunitas, makanan, minuman, penggunaan luar, olah sampah juga bisa. Biowash lebih di olah sampah, penggunaan luar, dan sebagainya. Karena setiap penggunaan probiotik itu banyak sekali manfaatnya. Ini saya akan siapkan, bagaimana sih video pembuatannya. Tadi kan saya sudah infokan, kalau buatannya tinggal disampur-sampur. Bisa di-scale down, bisa di-scale up. Jadi, bagaimana caranya kita simak video berikut? Saya akan siapkan. Halo keluarga Promix, dimanapun Anda berada, nama saya Eka. Saya akan mendemokan cara membuat Juspro dan Biowash. Kita hanya butuh air, materi rendaman, dan tentu saja Promix sebagai starter-nya. Pertama-tama, saya akan membuat Juspro dari jambu. Saya sudah ada wadah yang berisi air layak minum sebanyak 5 liter, jambu 1 kilo yang sudah saya cuci bersih dan iris tipis-tipis. Dan tentu saja, saya ada Promix. Untuk air 5 liter, dan materi buah 1 kilogram, maka Promix-nya saya akan pakai 200 ml, atau sama dengan 1 botol kecil. Cara membuatnya, cukup campurkan semua bahan, yaitu irisan jambu, dan tuang semua isi di botol 200 ml Promix. Kemudian kita aduk, setelah diaduk, kita tutup dan diamkan selama 72 jam atau 3 hari. Setelah 72 jam nanti, akan ada rasa asam hambar bersoda, siap dikonsumsi. Jika tidak ada wadah seperti ini, bisa menggunakan teko, lalu ditutup dengan kain. Mungkinnya si kain tak masuk serangga. Dan Promix-nya 100 ml, atau setengah botol kecil. Dan saya akan tuang dari botol promix kemasan besar. Di botol promix kemasan besar ini, sudah ada segitiga bantu per 200 ml. Jadi untuk 100 ml-nya, kita tuang setengah dari segitiga bantu tersebut. Kali ini kita tutup saja dengan kain, supaya tidak ada serangga yang masuk. Lalu diamkan selama 72 jam, atau selama 3 hari. Sekarang kita akan membuat biowat. Saya sudah ada toples plastik bekas, yang sudah berisi 1,25 liter. Ada 250 gram kulit nenes, dan juga sudah ada promix. Nanti kita hanya membutuhkan 50 ml promix. Masukkan semua bahan. Nah, tidak perlu dipotong halus, karena mulut wadah sudah besar, dan tetap bisa menjadi biowat dalam 3 hari. Ini toplesnya saya tutup rapat. Nah, selain menggunakan toples, kita juga bisa menggunakan botol bekas. Botol bekas ini sudah saya isi air kran sebanyak 1 liter. Karena airnya 1 liter, jadi kita membutuhkan 200 gram kulit nanas. Nah, promixnya kira-kira berapa banyak? Promixnya kita perlu 40 ml. Atau kurang lebih 4 tutup botol kemasan. Setelah semua bahan masuk, kita kocok perlahan botol ini. Karena prosesnya bisa kedap udara, bisa tidak, kali ini saya buka tutupnya. Tidak saya tutup sama sekali. Dan saya diamkan selama 3 hari. Demikian tadi sudah saya tunjukkan pembuatan Juspro dan juga biowat dengan cara anaerob dan aerob. Nah, kalau mau mendapatkan promix di mana? Linknya ada di caption. Jadi itu tadi cara membuat promix, Juspro atau biowatnya dengan promix ya. Sangat mudah. Tinggal cempur-cempur aja 3 hari sudah jadi. Kalau untuk Juspro-nya sendiri, kegunanya banyak yang untuk kesehatan, seperti untuk imunitas anak, yang sangker, yang maunya juga lebih baik, lebih sehat, yang sakit mah, asam curang, rendah badan, stamina, di masa tua juga. Terus, yang terang-terang, dan bisa di silahat, ini dapat tanggung. Lalu untuk kompres mata juga bisa, mata lelah, para lelah, kita bisa kompres, pakai Juspro-nya. Juga untuk bisa bersihkan luka infeksi, untuk bentol-bentol, gatel, itu semua juga bisa. Untuk autis, untuk autoimun, juga bisa nanti lebih lanjutnya bisa dilihat di Instagram-nya, testimoni yang diuspro-nya untuk mata, yang diminum ya, Juspro. Jadi kan kita bisa bikin 2 jenis, 1 Juspro, 1 Biowat. Jadi ini sekedar gambaran, kalau yang diminum itu, juga banyak efeknya tubuh, seperti diabetes, darah tinggi, itu dari, dari apil minum, Nih sudah nggak minum obat lagi. Untuk yang COVID, imunitas, sakit mat, itu juga semuanya bisa, bisa membantu. Intinya bukan obat dewa, tapi ya, membantu, saya tentu di kita, dari jumlah hidrobena. Jadi juga darah kental, darah menggumpal, seperti usus, ketika diminumkan oleh Juspro, darahnya mulai memisah. Masih minum Juspro, 1 jam atau 30 menit ya. 1 jam 30 menit setelahnya, darahnya memisah. Ini juga berkenutnya. Ini di-test dengan life blood analysis. Jadi dari sampel darahnya, diambil dan dilihat, darahnya tadinya nggak bergerak, menggumpal. Ketika dikerapi dengan Juspro, diminumkan. 30 menit kemudian, darahnya sudah memisah. Jadi efeknya untuk ketubuh, juga sangat baik, kalau kita bikin Juspro. jadi asam urat, kolesterol, darah tinggi, tepat dibereskan kemudian. Katernya ini promik. Jadi promik ini merupakan sari buah yang terkerminasi. Yang kali ini sudah di-depongkan itu adalah dari manas. Dari buah nyata. Awalnya sebelum kita menguruskan depong, promik itu kalau ada yang disusun dari awal, namanya probiotic microp. Jadi kita buat dari buah apa saja yang ada di pasar. Kalau ada buah naga, buah naga, manas yang manas, manggis yang manggis, jeruk ya, jeruk itu. Itu karena sudah mau di-depong standar, jadi yang ada sekarang ini dari tanpa kakak malam. Dan sudah dicek, sudah ada partogenik, aman untuk diminum, renting untuk depongnya, A, berada izin edar juga, dan bahkan promik sudah keluar negeri, Australia, ke Malaysia, ke Amerika juga. dan di hasil tes lab-nya, alkoholnya sendiri, ya tiga hari, dua bulan, dua tahun, itu semua di bawah 0,05. Jadi promik ini sebenarnya halal, dan kami lagi urus perizinan halal. Itu adalah masalah untuk alkohol. Banyak yang bilang, minuman fermentasi mengandung alkohol, tapi tidak demikian dengan justru dan. Itu juga akalnya dimana? Mungkin penjelasannya nanti kita cari tahu. Tapi secara hasil lab, lab-nya itu memang tidak ada alkoholnya. Dan karena pembuatannya juga bisa tertutup dan terbuka, tidak mesti harus tertutup. Ini juga yang untuk COVID, kemarin sempat membantu pasien-pasien COVID yang dokter sudah pulangkan, yang sudah lancar, yang sudah kepayahan lah menghadapi virus COVID. Karena virus apapun, virus apapun, obatnya itu hanya antibody kita. Obatnya itu hanya imunitas kebutuhan sendiri. Jadi kita bahas hal ini tentang biowars-nya. Kalau nanti saya bahas biowars-nya duluan, biasanya kalau nanti tahu justru-nya imers-nya itu udah, apa pupuk diminum? Jadi supaya nggak terbalik, imers-nya ini sebenarnya bisa diminum dan bisa dijadikan pupuk. Ini adalah salah satu tempat yang sedang saya kelola di Sumatera Selatan, di Banyu Asin. Kami menanam murni dengan media sampah yang ditambil dari area-area komersial dan dari pertemakan. Jadi kotoran sapi, sampah ini kita ambil di area komersial. Tanahnya kalau bisa dilihat ini sangat keras dan tidak sedihkan. Ini hasilnya setelah satu bulan lah kita ngambilin sampah sama kotoran sapi, lalu kita mulai bedingan tanaman. Tanah yang tadinya kualitas tanahnya jelek, sudah mulai menggendur, menyerap air lebih baik. hasil tanamannya satu bulan, ini rosellanya sudah kita panen berkali-kali, bahkan jadi produknya. Sekarang bisa dalam proses PIFT untuk rosella kering organisasi. Tidak ada penyongprotan dan lain-lain di kebunin. Nah, ini kadang bonusnya kalau kita menanam dengan sampah, kita dapat bibit-bibit, bibit-bibit dari sampah itu ikut numbuh jadinya. Jadi dapat melon, dapat jabung, kalau terlalu banyak, kita akan jadikan dia biomasa untuk kompositas dikomposilabisi, ada yang terkuat. Dan nanti di Desember kami akan dapatkan diberikan sama orang, jadi kita akan tinggalkan api, biomasa-biomasa ini kita diberikan, jadi pakan-apai. Tepan yang kita, ya, sistemnya Hero Waste, jadi kita pakai pembibitannya juga pas ke daun pisang. Nanti kalau sudah bedingan sampah yang kita buat, maka bibit-bibitnya yang dari dalam pisang ini kita tinggalkan sampai ke beding kita. Kita juga sudah ada izin rumah kompos di sana, jadi sudah boleh nyumpulin sampah supaya emang banju asin yang mau milah, bisa dipilah, hubungi kami, kami jemput, ambil sampah organiknya lalu kita olas jadi kompos. Juga ada kelas-kelas untuk mengajakan bagaimana kita akan memasakkan sampah. Nah, jadi sampahnya apa aja sih yang bisa kita olah? Kita tidak hanya mengolah sampah bersih atau sampah organik yang tidak berminyak, misalnya dari sisa petikan sayur dan lain-lain, tetapi yang bisa kita olah itu seperti sisa nasi, sisa gorengan, sisa sup, ya, kupangan buah, sisa akar batang daun, tahu tempe, tulang, sisa masakan daging kita, jeruan, bongkol jagung, kelapa, daun, pisang, apapun itu bisa kita lelah dengan sistem ini. Karena sekali lagi tujuannya adalah kalau kita mau olah sampah, maka kita harus bisa benar-benar mengolah sampah, tidak hanya sekedar mengolah sebagian. Ini yang terjadi di perumahan-perumahan atau di tempat-tempat, kita sering lihat sampah itu sebenarnya sudah digilang. Ada tong-tong sampah pemilahannya organik, anorganik, ada yang di spesifik sampai tiga, sampai empat, sampai lima. Tapi pada akhirnya, semua yang akan digabung dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sistem yang kita inginkan adalah sampah tetap gila, lalu yang organik kita jadikan media tanam atau pupuk, dan yang non-organik kita bisa berikan ke bank sampah. Dan juga dikurangi tentunya ya, untuk penggunaan plastik itu masih bisa kita dikurangi. Tapi untuk penggunaan sampah optimik, itu biasanya kan dari hasil makanan kita. kalau saya suruh orang kurangin makan, itu kayaknya agak serem. Kurangin makan kangkungnya supaya batangnya lebih sedikit, kan nggak mungkin. Tapi kalau penggunaan plastik, bawa botol minum sendiri, bawa kantong kain sendiri, itu lebih memungkinkan. Jadi sampah non-organik tetap harus kita kurangin. Sampah organik kita telolah kembali. Ini yang sudah ditraktekkan, ini yang dibatang salah satu rumah pantai jombol. Masalah limbah di pantai jombol itu adalah pemper atau kopok bekasnya. Jadi kopok bekasnya ini dijadikan media tanah disesorotkan oleh jowos yang seperti dikenang hati. Disesorotkan itu tidak berbau sama sekali, lalu dikasih bedokok pisang, lalu juga dikasih daun kering. Jadi ini tidak pakai tanah sama sekali semuanya dari sampah. Ditanamkan bahagian bakil. Setelah dan minggu pemilik pantai penasaran karena tidak pernah ada bau, juga tidak pernah dikorek-korek sampahnya. Jadi dia cek 9% itu bagaimana. Yang ditemukan kayaknya selembar lapisan lapisan yang sangat tipis 9% semua hilang. Dan kondisi bedimu atau tanam itu tidak diganggu sama sekalian. Bedengannya sama sekali tidak diganggu oleh tikus atau binatang malam. Luar biasa satu sistem tanamannya sangat luar biasa. tidak ada sama sekali gangguan tikus. Ini juga tekstur dari menanam dengan sampah. Teksinya bagaimana? di biowash promik ini kondisinya bagaimana? Silakan di maju aja enggak apa-apa. Maju orangnya boleh berdiri di ini. Teksturnya juga seperti tanah humus lembut. Gembur ya. tadi saya bilang tidak ada penggunakan tanah menggunakan atau menggunakan daun. Di kompleks perumahan itu biasanya daun-daun di pinggir di dalam itu dikumpulkan dan dibakar dan menyebabkan asapnya masuk ke panti panti jompo sehingga mengganggu para jompo di dalam. Jadi ibu panti ini bilang sampah daunnya disapu dipumpulkan nanti di perkarangan saya biar saya olah dan ini hasilnya ditanam untuk bedingan tadi temper dan benang pisang. Kalau kita punya sampah di rumah gimana cara olahnya? Sampah-sampah organ kita sisa kita jadikan satu di baskom lalu kita siram dengan biowos yang sudah kita cairkan. Diaduk-aduk aja seperti ini siram-sampah. Kalaupun siramnya kebanyakan airnya nanti bisa untuk mirah tanaman kita jadi enggak masalah dibahasin aja sampai becek-becek. Saya sarankan kalau ada tanah lebih baik pakai tanah karena di dalam tanah juga ada mikroorganisme dan juga telur-telur dari binatang pemurai yang kita butuhkan. Kalau tidak ada ya pakai itu aja. Kalau ada maka dicampur. Dan hasilnya tanaman di panti jompo itu juga ngejreng-ngejreng warna bunganya bagus-bagus dan ibu panti juga mulai menjual kompos dan tanaman untuk biaya hati jompo. Ini juga salah satunya yang dibobor ini menggunakan sampah dari pasar. Jadi sampah-sampah pasar itu biasanya banyak ya kalau kubis daunnya julek atau apa menghubungkan semua itu banyak dibuang. Jadi itu semua disatukan dan sama dibuat seperti bedingan tadi ditanami tanaman cabai 70 hari hasilnya seperti ini kalau yang pakai ini 130 hari dari sependek jadi kalau ada pertanian organik kadang kalau saya ada pertanian organik beliau bilang oh lama nanti tanaman saya bagus-bagus pakai ini maka dengan cara ini dan juga diperkenalkan seperti mana-mana mana hasil tanaman jadi luarannya kurang keras beli font suara dari video file-nya dimatikan aja karena dengernya kita hanya dengar berisik-berisik aja suara file yang medianya dimatikan aja ini gimana sudah jelas jadi yang suara dari file-nya yang dimatikan karena kalau enggak yang kita dengar hanya resek-resek semuanya oh gitu sekarang gimana Pak ya boleh oke boleh makasih Pak Jarot baik kalau yang ini adalah salah satu rumah kompos juga yang ada di Bandung Eko Camp jadi kalau di rumah kompos biasanya sampah-sampah itu kita siram sama biowas kita aduk rata lalu kita masukkan ke mesin cacah jadi hasilnya 5 hari itu sudah bagus sudah bisa ya kalau karena rumah kompos biasanya komposnya kan komersif jadi bisa dijual jadi bentuknya sudah bagus ini yang di Lok Semowe Aceh juga menggunakan sistem pengolahan pengolahan sampah dan dijadikan sebagai media tanah jadi untuk pertanyaan seperti ini sudah banyak juga yang mencoba sampai di Lok Semowe untuk pertanyaan padi padi ya mungkin juga bisa saya sedikit hang ini laptopnya sebentar ya ini Bapak Ibu lihat slide saya yang mana nih dan saya sendiri nggak bisa lagi lihat slide-nya Eko Camp Bandung Bu oh masih di Eko Camp Bandung ya saya baik jadi ya seperti tadi saya sampaikan seperti tadi saya sampaikan juga bahwa olah sampah itu jadi cepat dan bisa banyak dan produktif bisa kita keolah lagi langsung untuk membiarkan kita untuk mengembangkan salju satu solusi untuk beberapa hal yaitu solusi sampah dan juga solusi untuk ketahanan pangan karena nanti bertambahnya juga maka bisa saja kita akan ke pangan-pangan rebutan gitu jadi saya sudah upload lagi saya akan siapin dari tadi Eko Camp tadi ya ya kebetulan di tetangga saya lagi ada renovasi jadi gak benis nah ini yang di Aceh yang di Aceh juga ibunya menanam dengan sampah ini ada di perumahan di Jakarta Kebun Jeruk perumahannya ini mengumpulkan sampah-sampah perumahan digabung lalu dijadikan media tanam jadikan media tanam jadi kalau misalnya ada pepaya yang bulat-bulat juga langsung dijadikan media tanam langsung dijadikan media tanam dari penduduknya atau dari penghuni perumahannya hanya perlu mengilah sampah organik dan anorganik lalu ini dikarung itu dicampur kotoran sapi jadi kotoran sapinya ditaruh dicampur karena itu salah satu nutrisi dikongkuh tamanan kita setelah itu disiram langsung seiran biowos yang sudah diencarkan disiram dengan rata disiram dengan merata jadi kalau mau dibuat juga tidak boleh terlalu tebal ya kumpulan sapah dan kotoran sapinya kalau mau tebal maka habis disiram baru ditaruh lagi baru disiram lagi supaya merata sampai ke bawah setelah itu ditutupi tanah titis agar lebih sopan enggak terlihat nanti sampah semua dan juga kembali lagi di tanah itu banyak perubah juga yang baik cuman enggak perlu banyak-banyak hanya tanah titis inilah hasil yang sudah dinikmati oleh konteks perumahan tersebut dari sampah-sampah mereka ini juga ada salah satu kooperasi di tabung muli kooperasi tersebut mulai mau memberdayakan masyarakat menanam porang jadi mereka mengalami kesulitan karena porang mereka sulit tumbuh lalu pergi cari kaus halus tari dan konsultasi sama kami lalu kami bilang kalau mau tumbuh bagus tanamnya harus pakai sampah jadi mereka bekerja sama dengan dinas pembersihan komposting pertama mereka 4 ton dicampur dengan kohe ayam disiram juga dengan rata dengan biobos yang sudah diencerkan dan hasil porangnya 5 bulan 7 ons jadi hasil porangnya itu memuaskan mereka dengan hasilnya menanam dengan sampah nah ini yang di kompleks perumahannya Pak Jarot ibunya menanam dengan sayur buah pulang sisa makanan daging nasi dan lain-lain dan manenin bayam manenin kangkung jadi sudah mengolah biobos bahkan Pak Jarot dan ibu-ibu yang di kompleksnya sekarang membagikan biobos gratis ke kompleks kompleks perumahan di sana jadi ini 1 RW RW 9 kasuari dan hasil lainnya di perkebunan ataupun mikrobin mikrobin juga bagus 2 hari itu juga bisa dikonsumsi hasil tanaman bias daun-daunnya mengkilap juga bagus hasil tanaman seperti horticultural cabai dan juga tanaman buah nangka berbuahnya luar biasa banyak serai wangi timun pepaya pepaya nunggunya seperti anggur tapi nangka juga nunggunya seperti anggur ini cabai yang hanya disiram dari ampas cabainya mau 30 cm itu juga kangkungnya mau 1 lebih dari lapangan pria dewasa kaleng tabu laput gimana ini pohon jambu kristal murni medianya pakai sampah dan diowos waktu itu belum sempat saya pindah ke prefer bag sudah mengeluarkan puncak bunga sekarang buahnya sudah sebesar pingpong jadi ini beberapa yang menanam dengan tabu laput hasil seri kayaknya jumbo bisa dilihat disini juga di tabu laput jeruknya buah-buah lainnya sungguh dengan sangat suguh karena media tanamnya itu juga sampah maka dalam beberapa hari sudah terjadi penyusutan sehingga kita bisa melakukan refill atau pengisian ulang kompos dari sampah organik kita gitu jadi kalau dia udah nyusut ya kita isi lagi nyusut ya kita isi lagi seperti itu yang cabunya tidak pernah berbuah jadi berbunga dan berbuah yang hasil-hasil panennya juga sangat bagus tanaman biasnya warnanya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dia bilang bu sejak pandemi ini saya jarang kepasar saya tinggal ke perkarangan saya dan letikin apa yang bisa saya tinggi jadi hasilnya memuaskan juga tidak ada efek kuning atau layu atau kepanasan sebenarnya untuk tataran pengenceran itu bebas bisa mau dikotar langsung boleh diumusnya tetapkan boros kalau untuk ala sampah saya sarankan 1 banding 30 1 banding 50 tergantung sampah kita nanti ada yang sering juga dia ngolah kohen ayam kotoran ayam petelur yang baru tanas-panasnya nah itu dia pakai perbandingan 1 banding 25 baru baunya langsung hilang semua kalau 1 banding 30 ada baunya sebegin karena jika dicampur 1 banding 25 itu baunya hilang ada juga yang menyiram tanamannya penyiraman biasa pakai 1 banding 1000 itu pun tanamannya sudah sangat bagus dan memuaskan jadi tergantung juga sebenarnya kondisi tanaman tanah dan ini juga ada salah satu yang pengelola kompos pakai jiroan dia juga penasaran nih katanya biowos mengolah sampah nggak berbau 1 detik setengah jadi limbah perut ikan yang biasa diambil di pasar dia kewangin sama biowos dan ternyata memang tidak berbau tanaman biasa tidak berbau ini juga salah satu yang ada di kompleks kasuari kompleksnya pajarut bedingan tanamannya dari sampah disemprot 1 banding 80 lalu ditabur biji atau benih kangkung sebelum sempet ditutupin sampah kangkungnya sudah tumbuh kalah cepat ya jadi kangkungnya sudah tumbuh di luar nah selain itu juga dengan menggunakan biowos kita juga bisa melakukan pemurnian air atau pembersihan gout pembersihan kolam supaya cukup di jermi itu juga bisa dilakukan dengan cairan biowos tadi cerita saya kenapa sih kita perlu kenapa kita perlu menggunakan metode mikroba kenapa bisa begitu kenapa sampah-sampah itu bisa terurai cepat kalau dari pengamatan saya itu karena konsorsi mikroba yang ada di promik bisa mengurai bukan mengurai kalau mengurai itu konteksnya seperti merubah bentuknya si sampah tapi lebih cepat sampah itu jadi siap untuk digunakan atau diserah penggurusnya oleh tanah di video ini dijelaskan peningkatan penduduk ini akan menyebabkan kekurangan pangan dan banyak peneliti yang meneliti bagaimana penumbuhan makanan dengan mengurangi lahan dengan air dan sebagainya nah tapi riset ini efeknya adalah karena pengurangan pengurangan tersebut maka terjadi penambahan penambahan dunia jadi salah satu riset lain yang dilakukan para peneliti adalah dengan memanfaatkan bakteri-bakteri atau mikroba yang ada dalam tanah jadi di setiap mikroba dalam tanah dan tumbuhan itu memiliki fungsi yang berbeda banyak yang membantu tanaman ada juga yang bisa menyerang dan membunuh tanaman tidak semua mikroba baik ada baik ada katogenik jadi di satu sendok makan tanah ini sebenarnya mengambil 7-1 miliar mikroba dan saintis ini mulai dan para peneliti ini mulai mencari tahu fungsi perbedaannya terhadap tanaman jadi dicari tahu adalah tanah-tanaman yang berangkar di tanah itu bisa dilindungi mengeluarkan hormon yang mengundang mikroba untuk datang dan melindungi setanaman buku sama seperti manusia yang kita makan yang kita makan itu misalnya masih tapi sebenarnya tubuh kita itu tidak benar-benar makan si nasi tubuh kita itu makan karbohidratnya makan glukosanya tubuh kita makan apel bukan apel yang benar-benar dimakan oleh tubuh kita tubuh kita itu makan vitaminnya seratnya dan sebagainya siapa yang memakan itu semua yang memakan itu semua adalah mikroba di tanaman juga berbenikian kalau kita lihat tanaman kita tanam dengan sampah tanaman bukan makan sampah yang memakan sampah itu adalah si mikroba dan itu akan dirubah menjadi nutrisi yang dibutuhkan tanaman dan nutrisi dasar tanaman itu NPK ya jadi itulah yang dibutuhkan tanaman kenapa tanamannya bisa besar-besar karena si mikroba ini yang membantu menurunkan disini juga ditunjukkan dua lahan pertanian sebelah-sebelahan satu terkena perangan jamur dan tiru susah satu lagi itu baik-baik saja padahal berbetahan jadi mereka cari tahu kenapa dan mereka menemukan bahwa ada bakteri-bakteri yang lebih banyak dan konteks terdapat di tanah yang tidak terkena hama ini sehingga ketika dia dikembangkan sama-sama dua-dua lahan itu bisa tunjuk dengan baik tidak lengkan terkena selama-selama kalau tadi saya bahas tentang mikroba lalu siapa yang mengurai kenapa saya bisa menanam dengan sampah bentuknya kulit durian masih jadi kulit durian tapi pisang saya tetap nunggu tanaman saya tetap nunggu karena kembali lagi mikrobanya dari biowas itulah yang membantu tanaman itu sudah mengurai dan menyerap nutrisinya tetapi untuk merubah bentuk fisiknya menjadi yang tadi seperti dari durian kulit durian atau kelapa atau pisang menjadi seperti tanah itu ada tugas ini tugas para cacing belakung semut tugas para pengurai jadi kita bisa lihat di video ini yang ada pengurai sama tidak ada pengurai oke nah kalau kompos lama kenapa harus ada dipanaskan lebih dulu baru nanti udah dingin baru bisa kita kompos proses kompos lama itu karena bisa panas cukup membunuh bakteri patogenik ketika bakteri patogenik itu tidak ada malah teman saat itu juga teman-teman pengurai kita seperti cacing belakung dan lain-lain baru bisa memakan kompos kita lah istilahnya sampah kita sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama harus nunggu dulu dia bisa disamperin sama pengurai kita baru bisa dipakai kompos tapi kalau untuk biobos tahap patogenik pemanasan itu diskit sehingga lebih ramah lingkungan tidak menyumbang efek panas gas rumah kaca jadi ini kira-kira gambarannya kalau kompos itu kita punya materi organik yang nyamperin atau yang menghandle pertama itu adalah jamur dan bakteri kalau ini sudah selesai terhander sudah ada patogenik maka pengurangnya baru datang jadi proses panas di kompos yang lama itu adalah untuk membunuh bakteri yang sudah baik tapi kalau di biobos itu dijadikan sudah dijadikan bagus makanya saya juga sama Pak Jarod dikasih tahu oh disini bisa loh tes untuk disinfektan saya sudah sirip promiknya untuk dites koefisien fenolnya sebagai disinfektan kita juga kalau bergerak di bidang pertanian terutama kita harus aware terhadap perubahan iklim dan juga terutama iklim-iklim perubahan yang ekstrim misafatnya sudah terjadi di Brazil dan menggagalkan banyak hal ini kita tidak akan pernah sama lagi sekarang ini adalah gambaran dari website NASA di bumi kita di tahun 1884 ini 1945 1981 2001 dan kita bisa lihat bumi kita semakin bukan hanya kuning menjadi oranye dan bahkan sekarang itu menjadi merah jadi bumi kita ini sebenarnya sudah terluka suhu udara sudah tidak bagus sampah sudah banyak bagaimana kita mereverse atau memperbaiki keadaan ini kabar baiknya adalah nanti bisa dilihat di salah satu film dokumenter namanya Kiss the Ground disitu juga menjelaskan bagaimana tanah itu tanah yang baik itu bernafas tanah yang baik itu bernafas menangkap karbon dan melepaskan karbon dioksida yang bisa dihirup oleh tumbuhan nanti menjadi oksigen jadi sirklus di alam ini sebenarnya sudah didesain manusia itu akan bisa hidup selamanya di dalam dunia yang nyaman kenapa bisa begini kenapa tanah kita bernafas tanah kita bernafas ketika tanah itu mengandung banyak mikroba banyak bakteri karena makanannya mikroba dan bakteri itu adalah karbon kalau karbon ditangkap jadi dimanapun kita berada dengan metode menanam dengan sampah mau nanam di atas beton pun sampah itu akan menjadi penangkap atau pemakan karbon di sekitar kita juga akan membersihkan udara kita saya berikan satu video lagi ini adalah cara olah sampah yang saya lakukan di rumah saya share semuanya saya pasti nah ini cara olah sampah sampah rumah tangga di rumah ada biowash promik dan 3 liter air ini biowashnya dibikin di galon yang terbuka dari tulis jeruk bali kemarin pas ada jeruk bali jadi pakai jeruk bali dan saya siapkan sedikit tanah tipis-tipis untuk satu anggar kecil untuk nanti kita takari ini sampah organi rumah tangga yang ada di rumah saya 2-3 hari jadi setiap saya nimbun sampah misalnya saya nanti sirumin dulu dengan biowash biar gak terlalu bau dan bisa bapak ibu lihat juga gak banyak lalat gak ada lalat ini ada kulit rambutan ada brokoli tapi dia sudah dimasak kulit pisang selada tisu bekas makas kalau ada kopi juga bisa kertas ampas-ampas kopi kertas sisa-sisa nasi sisa-sisa nasi yang kemarin-kemarin sisa-sisa potongan dua lalu kita ada biowash dan air kita encirkan 1 banding 30 jadi untuk 3 liter air saya cuma butuh 10 sendok biowash 10 sendok biowash setelah itu kita aduk kita campurkan ke sampah kita disiremin gitu aja kita aduk rata pastikan semuanya terbalur dengan cairan biowashnya pastikan cairannya juga cukup kalau ada sampah yang berpotensi misalnya saat dia memusukan dia bisa mengedak atau mengeluarkan air dari dalam ya lebih baik kita hancurkan dulu biar cairan si biowash itu bisa masuk dan meletak ke dalam semua sampah-sampah kita nah kalau segini menurut saya masih kurang jadi saya tambah sama ini dan nasi sisa dari 3 liter tadi nasi sisa untuk mengolah sampah saya yang hampir satu ember satu detik ini juga saya langsung taruh di atas pot ini saya refill karena sampah media tanam sampah itu sudah menyusut jadi saya refill saya tambahkan lagi sampah-sampah itu begitu saja langsung sepetika dan cepat disini juga ketemu mie mie yang lupa dimakan mie yang berminyak itu juga kita pastikan mie-nya terlumur dengan baik kita tinggal taruh taruh saja jadi begini semudah itu ada batang seledih kering juga gak bisa kalau bersihin kulkas itu banyak ketemu sayur yang ternyata saya punya sayur ini jadi ya daripada dibuang juga bisa bermanfaat ini bisa dilihat penyusutannya itu ada bekas bekas tanah yang sebelumnya dari sampah yang sebelumnya jadi menyusutnya cukup banyak sehingga kita bisa nambahin lagi biar refill kompos dari sampah kita kalau seperti tadi semuanya udah ditaruh baru kita tutup dengan tanah kalau Bapak-Ibu lihat tanamannya begini kan juga gak begitu dipandang ya jadi kita tutup dengan tanah dan kembali lagi tanah itu juga ada fungsinya terobat itu ada telur-telur dari belakang kembur itu juga ada bisa ada cacing atau belakung terus juga ini karena saya outdoor melindungi dari paparan sinar matahari bisa saja nanti cairan biogos yang sudah terlumur di sampah itu menguap kalau menguap bisa saja lalatnya jadi datang paling terlalu sampai itu jadi bau busuk jadi ini saya covering dengan tanah supaya dia tidak menangat dan lebih lebih estetik dilihat ya kayaknya lebih santu kalau sudah ditutup sama tanah secara kasat mata kelihatannya tidak serep kayak menanam dengan sampah kelihatannya lebih rapi sama seperti kayak yaudah itu ada tanahnya menanam di tanah tapi bawahnya itu sampah semua dengan demikian kita sangat mengurangi sampah yang kita buang ke VPA lalu hasilnya bagaimana Pak Jarut bisa saja sih nanti bisa beberapa hari mati untuk pemahaman awal karena kan ini tidak masuk akal hari ketiga tanamannya tetap aman bahkan okra saya itu ditunggu banyak dan saya sudah makan indokannya seperti itu jadi sampah kita itu tidak perlu kita tunggu lama harus punya pertarangan untuk olah dan sebagainya kita bisa langsung tanam satu detik itu juga sudah bisa efektif untuk digunakan ini juga salah satu video saya saya setahunnya juga kali ini karena Bapak itu juga seorang petani ya beliau coba karena kata Bu Yvonne bisa gini bisa begitu dia penasaran benar gak sih dia udah bertahun-tahun jadi petani ini baru dua hari salah-salah kemarin itu siang saya enggak harap kemarin itu segini loh ini penuh ini tanahnya ini penuh segini hari ini dia menyusut sekitar 10 cm ada ini dia menyusut segini loh ini kan masih ada bekasnya ini ini bekas tanahnya ini yang ini ekstrim lagi nah ini kemarin itu penuh segini menyusutnya lebih dari kalau ini kemarin itu cuma tak isi rumput jadi rumput-rumput rumput liar terus di atasnya itu kohe sapi kalau ini kemarin itu enggak rumput ini sampah sampah apa ya namanya sampah sampah dapur sampah dapur buah kacang panjang daun perbedaannya itu kan warnanya udah beda ini ini tanahnya masih kayak basah gitu ini kan ini tanah biasa ini tanah biasa ini yang ini ini juga tanahnya warnanya kayak basah hitam gitu kalau ini kan enggak ini perbedaannya ini ini enggak tak kasih ini tanah semua sampai dalam tanah semua ini kan tampak hitam terus ambles ambles berarti ini pekerja dengan baik kelihatannya ini pekerja dengan baik kemungkinan 15 hari lagi betul sudah jadi kompos ini mungkin nanti separuh ini nanti tanahnya dari separuh kayak gini yang ini semua jadi kompos ini kan cuma tak kasih tanah sedikit ini betul sekali berarti terbukti jadi aku bisa testimoni bisa produk ini barang ini bagus banget dan ini kan sebenarnya sudah bisa bisa ditanam ini bisa ditanam langsung bisa ditanam bibit kalau bibit nanti kan lagi dia tambah besar tambah gede ini sudah jadi jadi bibitnya nemu pangannya menjeruhkan gitu mantap ya dari situ yang dicoba oleh Bapak ini penasaran gak masuk akal merubah mindset pertanian selama ini yang kalau ini videonya saya gak putarkan tapi Bapak ini udah aktif upload di Youtube gimana caranya bertanis dengan bio wash dan ini adalah lazy refill compost pasti menyusut nanti tanah media tanamnya dia refill dengan sampah lagi ada dari kulit singkong dan lain-lain nah ini bagaimana membuat media tanam dengan sampah kalau tadi kan saya juga refill saya refill saya isi isi lagi apa itu namanya pot-pot saya dengan kompos nah gimana kalau kita misalnya mau bikin media tanam itu langsung dari sampah semua saya juga akan dan ini yang saya tanam ini adalah daun daun jadi kalau tadi dilihat video pertama itu kan masih ada sisa sampahnya sama airnya yang tadi penambahan kompos jadi sekarang saya bikin jadi media tanam nah media tanam ini saya menggunakan toples plastik saya yang sudah pecah banting pecah itu kan sayang jadi saya jadi kantor sehingga saya perlu media tanam baru lalu saya campur dengan sedikit tanah dan serbu kayu tanahnya 10-20% aja paling kalau gak punya serbu kayu bisa kita blender kering kertas kardus atau papan telur yang ada di rumah kita jadi itu gunanya supaya apa supaya nanti media tanam kita itu gak terlalu benceng gak terlalu demah jadi kita campur kalau gak punya tanah gimana ya perbanyak kertas karton sama apa tadi papan telur itu yang kita blender kering jadi dia akan membantu supaya media tanam kita itu terlalu basah diaduk 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 aduk aja disitu ada sedikit plastik kayaknya bekas bumbu tapi tetap dipakai juga gak masalah tetap bisa dijadikan media tanam karena posisinya kan sedikit sama seperti tadi kalau ada sampah yang berpotensi nanti dia saat pengusukan bisa meledak dan sebagainya maka kita remas remas dulu atasnya ini saya coverin lagi dengan tanah di sebenarnya saya dapat dari kompos apa saya sebelumnya jadi kompos saya sebelumnya itu sudah berubah jadi kayak seperti tanah itu biasanya saya pakai lagi dan ini adalah daun min yang beli di supermarket daunnya sudah dijadikan minuman sudah kering kita tanam ulang dengan sampah kita sudah seperti ini saja sisa air yang di ember sebanyak bisa kita buat siram atau juga refill untuk tanaman lagi hari pertama sudah mulai keluar daun hari pertama sudah mulai keluar daun-daunnya dan sampahnya juga sudah tidak begitu terlihat lagi sudah muncul tunas-tunas daun baru di hari keempat lebih banyak dan tidak kelihatan kalau nanamnya pakai sampah di hari ke-9 di hari ke-14 sudah makin tinggi tanamannya sudah makin lebar dan ini bahkan lebih banyak dari apa yang saya beli di supermarket ini di hari ke-14 sudah lebih banyak dari apa yang saya di supermarket ini di hari ke-22 di hari ke-22 sudah seperti ini jadi kita bisa menanam dari sampah dari sisa makanan kita kita jadikan makanan lagi kita jadikan sumber pangan kita lagi oke nah ini juga yang terjadi fenomena yang terjadi di kebun budi kebun budi tempat saya nanam pakai sampah itu kami buat dengan kami buat biowash di drum ini dari yang ada materi organik apa disana kita pakai dilihat di atas di atas pagar ini di atas pas di uapnya si biowash ini itu tanamannya tumbuh bunga di bulan Juli kita melihat fenomena ini eh di pagar luarnya malah enggak padahal tanaman tetangga cuman karena ada yang lewat pager kita karena uapnya si biowash ini lihat kita enggak pakai tutup-tutup yang sangat cepat tutupnya bebas karena uapnya biowash mulai berbunga dan September mulai berbuah yang sebelah sini tetap enggak ada pager pager yang enggak kena uap biowash kami tidak ada buahnya tidak ada bunganya sama sekali hanya di area yang terkena uap biowash kami ini salah satu fenomena yang belum masuk akal juga tapi terjadi ya saya lihat sendiri setiap katapun nah ini juga ada testimoni selesai yang lama menanam daun bawang gagal-gagal dari sampah dapur yang dicampur dengan biowash mirip tanah tanaman sukur biowash sudah bisa dibuat dengan durian jadi enggak garibut bikin biowash pada dasarnya bisa dibuat dengan apa aja materi organik dan juga air dengan pH termasuk air banjir ini tadi saya cerita dia punya masalah sambung hari keluar dari kandang air 10 ton dengan kandang setengah panjang dari airnya masih 70% jadi konsultasi gimana caranya untuk menghilangkan bau tersebut jadi setelah konsultasi dia kasih info bahwa sudah tidak bau tapi dia pakai perbandingannya 1 banding 2 baunya hilang sama sekali ini salah satu penelitian yang dilakukan salah satu universitas juga tentang observasi pengamatan penggunaan biowash dengan EMA dulu kami namakan biomicrop tapi ternyata setelah research biomicrop ini sudah ada nama hak-hak intelektualnya produk minuman probiotik lain jadi kami enggak mau merancukkan nanti probiotik yang diminum sama biomicrop yang untuk ketanian kan ganti kacau jadi kami ganti namanya jadi biowash jadi di pengamatan hasil ini benar bahwa ternyata kita tidak menghasilkan gas metan jadi disini gas metan kita itu rendah 100 kalau yang 4 bisa sampai 250 lalu juga penurunan sampah menunjukkan pengurayan kita hasil yang lebih baik hasil yang lebih baik tinggi penurunan sampahnya jadi lebih tinggi penurunan sampahnya termasuk juga saat ini diteliti diteliti dengan pembandingan dengan eko engine jadi untuk eko engine ini sendiri terjadi gas metan lebih tinggi sedikit karena eko engine direndam air jadi gas metannya tidak begitu ada tetapi penyusutan sampahnya terjadi juga di biowash pengurayan sampah juga biowash lebih cepat daripada eko engine ini dari hasil penipian dan observasi satu universitas cuman data ini belum lengkap saya juga ada bicara sama dosen penipinya bahwa satu sampah apa saja yang diurai jadi sampah saja yang diurai lalu eko engine terbuat dari apa karena kalau eko engine lebih bebas gulanya bisa bebas terus sampahnya bisa bebas jadi efektif di gula yang apa sampah yang gimana itu tidak harus ada catatan ini ini our next project untuk karena fungsi yang cepat itu tadi dan tidak bau lebih ramah lingkungan tidak menghasilkan gas maka kita akan ada projek untuk mengolah sampah kompleks perumahan ini dan dijadikan sumber pangan jadi kita bisa secara masih mengajari dan berbagi maaf ada yang unmute bisa di mute terima kasih terima kasih nah ini juga bonus sedikit informasi tentang bagaimana biowars bisa kita gunakan untuk tanggap bencana jadi untuk banjir kemarin seperti kapan ya pertengahan tahun mungkin Jakarta seperti banjir besar ada komunitas kita yang juga bikin suspro dan biowars jadi dia bagi-bagiin biowars ke teman-teman yang kebanjiran dan testingnya itu ya testingnya itu airnya tidak gatel dan biowars ini bisa dipakai juga dari air banjir sehingga air bersih kita bisa gunakan untuk yang lain mandi untuk bersihkan diri air banjir kita campur promit kita campur lagi ke air banjir 1 banding 50 kita siremin lagi itu bisa membantu supaya enggak gatel dan ini juga ada testimoninya kalau biowars kita sirem ke titik-titik parit itu juga membuat air banjir cepat surut ini salah satunya video yang ada di kamar mandi kamar mandinya itu sering buntu kalau mau surut kalau mau surut bisa tapi tunggu satu hari tunggu satu hari satu malam baru nanti bisa surut dia coba siramkan terbiowars terjadi pusaran air jadi airnya itu mulai surut langsung terjadi pusaran air jadi dia siramkan lagi biowars pusaran airnya itu jadi semakin penceng dan langsung kering enggak perlu dia tunduk semalam mati kamar mandinya langsung kering dan sering-sering dia tuang biowars kamar mandi ini sudah tidak kayak gini lagi enggak banjir enggak ngendert airnya airnya lebih cepat langsung terkenal jadi ini beberapa test yang banjir dan biasanya kalau banjir masalahnya itu adalah masalah kulit karena kita kan rendam bisa masuk ke air atau segalanya datang dan lain-lain kalau bicara masalah kulit masalah kulit yang bagi saya paling serem itu adalah dari kulit diabetes kalau sudah sakit diabetes itu kulitnya membusu jadi disini adalah salah satu juga yang koreng borong dia sudah diperlangkan dokter sudah tidak bisa lagi tinggal tunggu waktu kata dokternya tetangganya dikutus pro jadi dia berikan dikutus pro dokter ini dan di sehari 143 ini sudah seperti ini dengan penggaikan tidik di obat luar luka luar juga bisa membantu ini juga sisa buah gustronya dicampur dengan tangan rapi kaki datang-datangnya hilang ini juga belum ada penelitiannya yang pacar apa buahnya tidurnya jadi dengak tapi ya bapak ini dia sharing dan saya dan dia happy karena dia juga banyak mengurangi penggunaan obat-obat ini juga soal kulit jadi untuk kulit pengobatan luar juga enggak masalah menggunakan biowos angka bencana lainnya adalah saat MPT saya RMPT kena seroja jadi saya lihat ada salah satu peserta dari MPT di chat bilang MPT hadir nah ini disumba disumba itu sudah hubungi saya karena persediaan air mereka semuanya berkepit palumpur dan juga airnya berbau ya logika saya kalau banjir sebesar itu kemungkinan sakit yang dihantam dan pecah hancur sehingga mencemari airnya jadi saya gambarkan ini karena on-off terus online-nya kalau bisa om syukur kalau nggak bisa mereka harus cari sumber listrik karena semuanya daun sangat sudah dihubungi jadi saya gambarkan ini dan tanpa pemasakan atau perebusan air yang tadi itu semua sudah dalam 12 jam itu layak minum kebetulan ada donatur foundation dari Belanda dan Orapa mereka menyumbang ada 9 atau 10 sangki 1200 liter ini untuk ditaruh di tempat-tempat pemungkiman air ini saya gambar mereka lakukan dan saat kembali dia bilang oke bu nggak masalah semua air bau air air yang rasanya aneh yang putih semua sudah teratasi dan mereka minum tidak sakit perut dan tidak terjadi apapun semuanya baik-baik saja dan saat itu peniraman romik ini khusus karena ada foundation yang dari Belanda itu khusus mengirim jalur khusus yang langsung bisa ke pesawat terbang terbang dikirim ke daerah di NPP bagaimana dengan bencana lainnya seperti misalnya kabut asap atau enggak heat stroke panas yang kadang bisa berlebihan yang bikin kita kering rasanya sumpah karena di setiap rumah di Indonesia punya kipas ini cara yang tergampang ambil embernya tuangin terus peras taruh di kipasnya oke jadi ini cepat menghilangkan asap dan menurunkan suku terutama di wangan kita kalau ada disinfuser juga bisa pakai di wang disinfuser jadi manfaat diowose lainnya apa sih yang seperti tadi Pak Jari kita bilang ini manfaatnya banyak banget untuk minum bisa untuk pengobatan luar bisa jadi ini sebagian juga kami ada taruh di website bisa diakses ini website kita di cara pemakaian luar cara pemakaian luar kurang lebih kalau belajar eko engine basic-basicnya sama ya bisa untuk 72 tapi waktunya lebih cepat ini 5 menit aja udah bisa perlihatan airnya jadi licin kalau memang ada pesidanya jadi kayak pergunya terus untuk campur ke sabun cucu piring kita ke sampo nambilas pakaian yang juga lebih cepat cepat hilangin dikerjainnya hotel selat wajah sekat gigi untuk yang satu gigi yang seperti Pak Jaruk alami juga banyak testinya dia satu gigi gigi bengkak umur-umur sama biowos sama custol itu giginya sudah membaik untuk masker wajah kompres mata menurunkan demam campuran di dalam mengurangi otot mendatang tidur produksi bengkak jadi manfaatnya cukup banyak di seluruh randung ruangan konsep kiri jadi banyak bedanya yang pertama seperti tadi kita bisa melalui sampah dengan sampah yang paling pertama karena kita sampah itu berlomba-lomba setiap hari ini siapa lebih banyak siapa lebih cepat yang untuk kita kelola jadi itu juga adalah fungsi revolusi atau revolusioner dari biolog 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 mari kita buat biolog 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 dari informasi ini semuanya saya amati sendiri dari sendiri maupun dari biolog biolog intinya adalah kita menciptakan balance lingkungan yang dengan mikroba yang serimbang bukan lingkungan dengan mikroba yang kacau apalagi kebanyakan patogenik dan itu bisa membuat virus-virus bermutasi bateri-bakteri jadi resistensi dan juga bermutasi kalau pembiyayaan kalau kita bicara tentang pembiyayaan pengolahan sampah wadah 5 liter 3 buah 3 hari jadi jadi bisa diulang nanti habis sudah jadi dipakai lagi itu pun kalau wadah yang baru modalnya 51 promik yang 200 mili untuk harga nasional 47 ribu hasilnya sehari dengan promik 200 mili jadi 5 liter terus jadi 1 banding 20 atau 1 banding 50 itu 155 sampai 225 liter olah sampah 1 ton 3 ton dipakai dalam 1 detik selesai bisa kita pakai jadi tanang dan kompos bisa kita menggunakan wadah bekas botol bekas ender karena prosesnya tidak perlu terkutup lapang jadi kurang lebih kalau mau dihitung-hitung kasar 47 ribu untuk 3 ton tambah 1 kilo sampah yang dijadikan biowash pembiayaan biasanya gimana masuk akal kalau masih ada yang bilang tapi kan harus ada pembi ada saya kasih mobil begini seperti itu kalau untuk tesi lain atau website kita mau cari tahu lebih banyak bisa diakses di beberapa link juga ada foto pendidikan diabetes yang sudah dipulangin dokter juga terus di hari ke-67 dia sudah berani foto sama seiring nasi putih kakinya sudah bagus sudah kering wajahnya sudah lebih secara oke paling itu Pak Jarut yang bisa saya sharingkan sore ini saya akan berikan ke Pak Jarut sedangkan Pak oke kita akan masuk tanya-jawab sampai jam 5 karena saya juga setelah itu akan ada zoom yang lain ganti zoom ekoensim jadi semuanya dikerjain biowas dan ekoensim juga saya akan bacakan pertanyaan nanti Bu Yvonne silahkan menjawab kalau saya rasa perlu saya tambah nanti saya tambah ini pertanyaan langsung di brondong sama Pak Yvonne sekaligus nanya langsung tujuh nomor satu apakah promik ini bisa diri kultur beranak dari generasi ke generasi seperti kombucha kalau saya jawab ada yang coba tapi hasilnya tidak bagus ada yang coba tapi hasilnya tidak bagus maka dari itu kami tidak menyarankan untuk diri kultur karena kita sebenarnya tidak tahu secara spesifik apa saja jenis jenis mikroba yang ada di konsorsi kultur ini karena semuanya terjadi dengan proses fermentasi alami itu itu sekaligus menjawab pertanyaan kedua nomor kedua apakah konsorsi mikroba ini terdapat apakah konsorsi mikroba yang ada dalam promik sudah diketahui jadi mungkin jawabnya satu-satunya bu pertanyaan A jawabnya A karena kadang ada pertanyaan berikutnya oke baik jadi kita tidak tahu juga belum tes dan dari kawas salutari sendiri atau dari promik sendiri tidak menitik beratkan pada hal tersebut karena kalau saya dengar kabarnya juga dari teman-teman yang laboran tes itu bisa 1 juta 1 kari bakteri jenisnya aja ya sedangkan di justro promik biowos ini bisa aerob anaerob bisa dimasak direbus bisa dingin bisa jadi kimchi bisa jadi yoghurt jadi digaram oke di protein oke jadi banyak laburan bilang kamu perlu nabung butuh biaya banyak dan di Indonesia itu gak bisa semuanya minimal tiga negara lainnya Amerika Jepang sama Singapur karena gak setiap negara bisa tes semuanya jadi kami pikir kalau kami tes semuanya harganya berapa mungkin 1.500 satu botol jadi kami pikir yang penting gak ada patogennya aja aman dari Bepong semua aman bisa diminum udah itu aja yang kita urus jadi harganya pun terjangkau masih terjangkau kalau kalau uji mikrobiologi satu mikroba saya cek kemarin 1,7 karena saya mau ngetes egoenzim juga saya anggap kalau mikroenzim minimal 10 macam mikroba 17 juta kalau 10 macam jenus karena dalam satu jenus masih ada spesies yang bisa ratusan tapi kalau mau ambil 10 ya 17 tapi mungkin saya coba bantu jawab sedikit soal mikroba paling tidak salah satunya saja tapi ada dasarnya sebentar saya share ini ya sebentar tunggu sebentar saya ada siapin tapi ini terus terang dari teori tentunya dari sisi teori atau hipotesa dugaan kalau sambil tunggu Pak Jarot ya kalau saat kita tes patogenik itu ada atau tidak dari laborannya bilang ada lactobacillus lalu kalau bilang tolong dong dibuatkan surat tapi ya nah ini Pak oke sebentar nanti saya tambahkan lagi saya tambahkan dulu saya mencoba dari sisi teori ya hipotesa bakteri apa yang ada dalam promik oke kenyataannya pasti bakteri baik karena promik bisa diminum kalau ekoenzim tidak boleh diminum ya mungkin bukan dari soal bakteri jahatnya ya kalau ekoenzim karena ada molasa yang adalah dari limbah oke tapi kalau promik kan memang bisa diminum biangnya ini Bapak Ibu bisa langsung minum berarti pasti bakteri baik itu satu dua dijelaskan berkali-kali baik untuk bikin juice pro atau bikin bio wash ditutup bisa dibuka bisa memang salah gitu ya itu fakta kan jadi bisa aerob bisa aerob terus tahan suhu suhu tinggi jadi promiknya bisa direbus bikin kopi promiknya direbus setelah dingin bikin juice pro juice pronya jadi ya tanda bahwa promiknya tidak rusak di suhu 100 derajat Bapak Ibu coba promiknya direbus sampai mendidih setelah dingin bikin juice pro juice pronya jadi artinya apa tahan suhu tinggi ini tak pakai dua data aja terutama bahwa bisa buka tutup tahan suhu dingin tahan suhu tinggi pakai dua itu saja maka dugaannya yang pertama dia konsorsium dari bakteri asam laktat kenapa ini saya ambil dari Wikipedia jadi saya gak ngarang ya bakteri asam laktat BAL dapat tumbuh sama baiknya baik di lingkungan yang memiliki oksigen berarti aerob maupun tanpa oksigen atau anaerob maka termasuk kelompok yang namanya anaerob aerotoleran itu bisa buka bisa tutup sama masalah aerobisa anaerobisa maka dia kelompoknya BAL bakteri asam laktat bakteri asam laktat dibagi dua kelompok homofermentatif sama heterofermentatif badan POM menyatakan promik alkoholnya di bawah 0,01 berarti gak ada alkohol sedangkan kalau yang heterofermentatif akan menghasilkan etanol atau alkohol berarti pasti bukan yang heterofermentatif karena kalau heterofermentatif akan ada alkoholnya begitu mengerucut pada homofermentatif maka dugaannya bisa laktobactilus bisa streptococcus kenapa saya merahin yang streptococcus oke streptococcus ini akan mendukung fermentasi suhu ruang tapi tahan suhu tinggi maka pilihannya adalah bukan nomor satu jadi kalau tahan suhu dingin tinggi panas dia termopili ada obligate ada fakultatif ada hiper pasti yang fakultatif kenapa suhu ruangan bisa di atas 80 derajat bahkan 100 derajat dia tidak mati itu berarti genusnya kelompoknya adalah yang streptococcus thermopilis nah ciri juga streptococcus thermopilis bisa untuk bikin yoghurt atau kefir nah itu tapi terus lang ya ini berarti dugaan secara teori karena saya juga penasaran jadi paling tidak ada ini nah kalau ada yang lain ya itu butuh uji ya terus sekali lagi paling tidak dari ciri bisa buka tutup kan ada yang nanya itu buka tutup nanti patogennya berkembang dong enggak bisa buka bisa tutup kalau dia bakteri asam lektat masa dipanasi tidak mati enggak karena bakteri itu ada yang memang jenis thermopilis yang panas pun dia tidak masalah tidak menghasilkan alkohol kalau gitu kelompoknya bakteri asam lektat jadi itu penelusuran untuk menyusun hipotesa nah sekarang makin mengurut dengan hipotesa ini ujinya satu bakteri saja untuk mendapatkan SNI standar nasional standar SNI itu cukup satu bakteri itu sudah bisa dapat label selain Bepom nanti SNI jadi mengandung ini masalah mengandung yang lain enggak masalah tapi menempelkan label mengandung ini kayak untuk disinfektan juga satu bakteri jahat yang dilawan cukup untuk mendapatkan SNI bukan POM tambah jadi nanti ada SNI-nya ada POM-nya itu satu bakteri identifikasi cukup oke itu tambahan dari saya sekarang kita lanjutkan ini tadi saya nyiapin aja taunya muncul pertanyaan pertanyaan yang diduga pertanyaan berikutnya apakah PROMIC bisa menciptakan mama nata atau mama seperti kombucha mama enzim oke silahkan Bupon sekarang jawabannya bisa bisa jadi banyak juga yang bikin bisa muncul dan bisa dimakan jadi kayak jadinya kayak nata di koko bisa kenyal gitu iya iya atau dia kayak selembar jeli tipis gitu seperti masker kolagen kalau kombucha agak tebal tapi ini mungkin kombucha yang baru-baru muncul gitu yang tipis-tipis ada juga yang dia bisa dapat agak tebal tapi saya belum pernah lihat mungkin karena fermentasinya cepat juga tiga hari ya jadi belum benar-benar lihat yang tebal banget gitu tapi tiga hari itu sudah ada jeli tipis atau kombucha muda yang sangat tipis gitu itu bisa karena biasanya lapisan kombucha itu paling enggak tujuh hari sedangkan biowash dan juspro tiga hari dipanen jadi kalau muncul tipis mungkin nah tapi saya yakin kalau direbus dulu biopromiknya enggak akan muncul kombucha atau mama jelinya kenapa karena mama jeli itu muncul kalau dia ada bakteri yang namanya acetobacter silinum nata de coco itu dibuat dengan starter yaitu bakteri acetobacter silinum itu untuk membuat nata de coco dan bakteri itu juga dalam identifikasi sama yang ada dalam mama jeli jadi acetobacter silinum itu membuat jaringan selulus dalam jaringan selulus itu menjadi rumah bagi mikroba yang lain jadi manfaatnya itu karena jaringan selulusnya itu menjadi rumah bagi mikroba mikroba yang lain bukan dari jaringan selulus itu sendiri nah jaringan selulusnya yang membentuk kayak lendir tipis itu acetobacter silinum yang tidak tahan panas jadi kalau direbus promiknya masih bisa untuk biang tapi tidak akan muncul nanti pasti mama jelinya jeli lembarnya itu karena itu bakterinya berbeda oke kita lanjutkan lagi nomor 5 kenapa begitu cepat fermentasi promik ketimbang ekoensim tiga bulan dibanding tiga hari gimana ini ya baik kalau dari pengamatan juga ya karena kan tadi kami tidak menitik beratkan dari penelitiannya belum saya lagi mikir juga nih Pak Jarot karena gauh sama Pak Jarot mau ambil S3 jadinya S3 mikrobiologi ini pengaruh positif dari Pak Jarot ini jadi oke balik ke persenangan dulu ya kalau kita lihat secara pengamatan lah ya karena kita percaya bahwa di promik ini ada konsorsium konsorsium bakteri gitu jadi ya kalau misalnya kayak ekoensim bisa nggak dikasih garam teman-teman sih ada bilang kalau dikasih garam mati jadi bau busu kalau promik dikasih garam malah untuk orang yang autoimun minumnya pakai garam Himalaya karena mengandung banyak mineral yang tinggi orang autoimun itu perlu perbaikan mineral juga atau asupan mineral dan lebih gampang kalau ditambahkan garam Himalaya ke minuman promik jadi di booster atau ke boosternya jadi ya karena kayak misalnya kalau saya ibaratkan secara simpel karena biasanya saya nggak menjelaskan di ranah dunia dan akademis saya menjelaskan di ranah ibu-ibu ya Pak Jarot tempat bergaulnya ibu-ibu ibaratnya kalau kita mau bangun rumah kalau kita cuma punya dua tukang ya kita gambar rumahnya nih kita punya dua tukang jadinya bisa tiga bulan karena tukangnya cuma dua nah kalau kita bangun rumah kita yang sama terus kita hire dua ratus tukang atau dua puluh tukang terus satu tukang ya tiga hari juga bisa jadi dengan bahan semen yang kering dan sebagainya tiga hari bisa jadi jadi kembali lagi kenapa bisa begitu kembali ke jenis-jenis mikrobanya yang banyak jenis-jenis mikrobanya yang banyak kalau yang dihasil labkan itu kemarin yang tadi mungkin saya menceritakan yang pasti kita tes patungnya dia hilang dari laporannya ini adalah lalu kami tanya karena kan kita tesnya di dinas kesehatan bikinin aja sumat keterangan adalah lakobatulus yang gak bisa bu kami disini cuma untuk uji atau kan cuman kasih tau ibu aja lalu kalau yang di uji di ICB karena ada teman jadi dia bantu masukin ini untuk uji itu ada tiga namanya bakteri juga yang bahkan kita gak kenal jarang dengar jadi ya masih banyak PR sih bagi kami kalau untuk mengidentifikasi mikroba itu dan tadi saat-saatnya Pak Jarut yang sudah mengerujukkan hipotesisnya itu juga keren banget makasih Pak oke jawaban saya kenapa SC lama karena Ekoenzim gak pakai starter jadi kalau pakai starter bisa pakai EM4 Promex salah satunya di grup kan kita udah bahas juga ada EM4 ada bioenzim banyak sekali di toko-toko trubus toko-toko pertanian dijual aneka booster starter untuk probiotik tanaman khususnya kalau kita bicara mau untuk tanaman untuk pupuk adanya starter maka bakterinya sudah terbentuk tinggal dimultiplikasi 3 7 kalau saya menyarankan sebenarnya sampai 14 hari karena itu sebenarnya kalau lihat nama bakterinya diketemu dimasukkan grafik pertumbuhan duplikasi mulai 3 hari 7 hari maksimal maka kalau saya buat Biowash saya bagi-bagi satu RW saya 300 rumah tiap rumah saya bagi Biowash gratis biar nyoba semuanya jadi lab saya itu sebesar RW mempercepat penelitian gitu ya nah Biowash dan juga yang lain-lain itu ada starternya jadi mikroba baiknya sudah ada tinggal diduplikasi pakai BO makanannya si starter nah kalau ecoenzim kan nggak pakai starter dikasih gula molase maka agak panjang karena terjadi fermentasi sampai mikroba baiknya terbentuk mikroba jahatnya mati karena dibikin suasana yang anaerob lalu nanti mikroba yang ada ini berkembang biak jadi prosesnya cukup panjang yang kedua penekanan dari Promec dan juga EM4 sebagainya menurut saya lebih pada ke mikroba baiknya jadi apa ini Promec? mikroba baik yang yang lewat Juspro diduplikasi lewat Biowash diduplikasi sedangkan ecoenzim penekanannya pada enzimnya maka namanya ecoenzim bukan ekomikrob bukan ekomikroba untuk produksi enzim oleh mikroba karena satu jenis mikroba menghasilkan satu jenis enzim bikin enzimnya itu yang lama jadi memang kalau ditanya ecoenzim kok bisa lama selain bikin rumah 200 tukang dengan 3 tukang juga saya harus bandingkan maaf nih Bu Yvonne jadi maaf nih kalau saya bilang Promec ini sepeda ecoenzim apart tergantung fungsinya jadi ecoenzim ya sesuai dengan namanya aja enzim jadi penekanannya pada enzimnya ada mikrobanya sedangkan probiotik Promec menurut saya ya itu mikroba tapi nanti mikroba ini dimasukkan ke dalam tubuh diminum di tubuh dia menghasilkan enzim jadi ketujuannya minum mikroba ke dalam tubuh menaruh mikroba di dalam tanaman di akar mikrobanya bikin subur makanya kalau mikroba banyak-banyak akarnya enggak akan mati daunnya enggak akan kering kalau enzim bisa kering daunnya kalau kebanyakan beda dosis bisa seperti itu itu sekaligus menjawab nanti pertanyaan yang lain mikroba enggak bikin daun kering tapi enzim kebanyakan nanti bisa daunnya kering ya oke apa biowas bisa apakah biowas bisa mendegradasi tadi menurut saya sudah dijelasin ya bahwa biowasnya tidak mendegradasi materinya tapi nanti yang mengure adalah pihak lain yang datang akibat setelah proses oleh biowas jadi menurut saya tadi ini memang pertanyaannya saya tahu ditulis sebelum presentasi selesai oke kita lanjutkan ya terus sampah buah setelah disiram biowas dan dicampur sedikit ke tanah berapa hari kemudian bentar sampah buah setelah disiram biowas dan dicampur sedikit tanah setelah beberapa hari kok keluar banyak binatang kecil-kecil dan juga seperti ada kayak anak lalat atau belatung sebenarnya sudah diterangin itu tadi pengorenya datang tapi boleh diulangin Bu ya iya itu itulah proses kompos atau perubahan bentuknya dari bentuk kompos kita tadi kan saya puterin video kalau gak ada si cacing gak ada si belatung gak ada si kecil-kecil itu nanti kita akan tetap melihat sampah kita itu utuh gak berubah menjadi tanah mungkin itu sih penjelasan simple saya ya saya juga punya halaman kan luas 1500 meter saya selama ini belum kenal ekoenzim belum kenal biowas tidak ada sampah organik keluar dari pager rumah saya jadi saya sudah punya program mengolah memilah sampah dari tahun 2009 dan itu juga yang membuat kasuari komplek dimana saya tinggal menjadi komplek nomor satu terbaik lingkungan Bintarujaya enam tahun berturut-turut saya mulai dengan rumah saya lalu akannya saya tularkan sekompleks RW kita pilih sampah nah saya jadi lihat benar bertahun-tahun namanya sampah daun itu berbulan-bulan ada di pojok rumah saya tapi orang kalau rumah saya tidak lihat sampah itu saya tutupi dengan aksesoris batu alam yang gaya Bali tapi kalau didekati ternyata dibalik batu-batu hiasan itu tumpukan sampah organik nah sejak saya mengenal ekoenzim dan biowas memang saya lihat biowas lebih cepat dalam membuat sampah ini segera diure oleh pihak lain jadi ketika sampah-sampah saya sampah organik disemprot dengan biowas beberapa hari kemudian datanglah itu jenis aneka jenis gak tau lah jangkrik lalat bukan lalat semacam kumbang semut tapi ada untungnya karena saya punya ternak ayam bebek angsa dan lain-lain maka saya heran kenapa sekarang semuanya rumpinya di sana dulu ternak-ternak saya itu gak ngerumpi disitu ternyata eker-eker ayam bebek soang entrok itu ngumpul di tempat sampah rupanya banyak pengure sampah yang menjadi makanan ternak saya tapi saya lihat bagaimana sampah-sampah daun itu diure bukan oleh biowas tapi karena kena biowas menjadi lebih cepat terure karena gak tau gak diundang gak ada broadcast mereka juga tau disitu ada makanan yang sudah siap dimakan akibat biowas jadi yang mengure bukan biowasnya tapi aneka binatang yang akan mengure sampahnya jadi saya menambahkan kesaksian itulah yang saya alami dan dulu saya sempat upload di Instagram saya yang di-hack saya minum promik dulu lalu saya campur air lalu saya seprot-seprot tapi orang mirah ekoensim lupa kok diminum bukan ekoensim promik oke kita lanjutkan pertanyaan kerju dari Pak Ivan apakah untuk rajin-rajin siram pakai biowas aman soalnya kalau pakai ekoensim risikonya daunnya gosong oke silahkan Bu Evo malah tadi sudah dijelas sama Pak Jarot bedanya enzim dan mikroba enzim yang membuat kuning atau gosong mikroba tidak jadi kelebihan saya bukan semprot lagi jadi kalau ekoensim saya pakai tanki 18 liter diisi cuma 20 mili sekitar itu 18 1 1 1 1 1 1 semprot kalau biowas 1 pohon saya bisa siram 30 liter kalau ekoensim 18 liter sealaman berapa ratus pohon itu kalau biowas saya nyoba kemarin apoket jadi ada beberapa 1 pohon 45 titik 1 titiknya 40-50 liter yang sudah diencerkan. Anda bisa bayangin, malah sekarang ini berbunga itu apoketnya. Jadi, enggak ada daun kosong, enggak ada sama sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Kotoran hewan apa tadi? Ada yang menanya. Saya tadi sempat jawab, tapi kayaknya Mungkin Bu Ivan lebih ngerti mengenai bedanya. Karena ada beberapa pertanyaan yang mengarah pada pertanyaan yang serupa. Kotoran hewan itu pakai kambing, sapi, ayam itu ada bedanya enggak ya pada fungsinya. Kalau hewan sapi, ayam, kambing. Kalau saya jawab sesuai pengalaman ya Pak, sesuai akademis mungkin Pak Jarutang lagi. Pada pengalaman kami olah, betani, dan lain-lain, kotoran sapi itu yang paling bagus. Kedua ayam, lalu ketiga. Paling terakhir itu kambing sebenarnya. Kenapa? Karena kambing itu kotorannya agak keras. Seperti kita kasih makan orang yang gini-ginya tinggal dua, kasih makan kacang, kacang atom. Si kacang atom ini si kambingnya. Kalau dari yang kami terliki. Jadi, untuk penyerapan nutrisi ke tanaman untuk kotoran kambing ini agak sulit dibanding dengan kotoran marian. Bahkan mungkin kotoran B2 itu lebih baik ya. Tapi kotoran B2 itu agak cair. Jadi susah lebih kolam. Kotoran pelinci sekarang lagi naik daun by the way. Dan kotoran kali lawar juga lagi naik daun. Nah, tetapi kalau disuruh rating, kotoran sapi itu tetap yang paling bagus. Ya, kotoran sapi itu tetap yang paling bagus. Terus, kalaupun hanya ada kotoran kambing, biasanya kita jadikan si kotoran kambing ini materinya si biowash. Jadi, satu kilo kotoran kambing, kita masukkan air, kita masukkan promiknya, kita diamkan tiga hari, nanti semuanya baru bisa dipakai untuk pertanian dengan lebih efektif lah. Mungkin seperti itu kalau dari pengalaman saya, Pak. Oh, jadi kayak bikin biowash, satu lit... kayak bikin biowash, tapi BO-nya kotoran hewan, bisa ya? Iya, bisa, bisa. Ini juga... Jadi kayak jumlahnya BO diganti dengan kotoran hewan, dalam rangka membuat biowash, itu bisa ya? Bisa, bisa. Pertama kotoran kambing, sekalian membantu melunakan si kotoran kambing. Kalaupun misalnya, mahal ya, pakai si promik misalnya gitu, dan kotoran kambingnya ini banyak sekali. Kita bisa kendam kotoran kambing ini dengan biowash yang kita encerin, tapi memang nggak lebih lama, nggak tiga hari. Mungkin sesuatu minggu lah. Oke, kalau sudah jadi tadi, bikin biowash, diencerkan 150. Cari sampah-sampah-sampah, ditebarin, cari kohe ditebarin. Nah, kohenya sendiri, ada proporsinya nggak dari kohe dan sampah itu banding berapa gitu? Kohe sama sampah, kalau idealnya itu satu banding satu. Tapi, secara praktek pun, itu kadang kalau saya nggak dapat sampah nih, orangnya lagi males hilang, jadi saya nggak dapat sampah. Saya bisa pakai kurni, kohe semua. Jadi, kalau idealnya sih, satu banding satu sama sampah. Pertanyaan bedanya, ekoensim sama biowash, tadi udah diselaskan, klasik enzim sama juice pro. Waduh, saya nggak bisa jelasin, saya belum konsumsi klasik enzim. Kalau klasik enzim, sampai setahun. Benar, kalau klasik enzim itu enam bulan sampai setahun, dan pakai madu, dan madunya itu harus madu yang bagus, yang alami, yang murni. Kalau bisa, jangan ada campuran gula. Nah, ya itu aja udah beda. Buahnya juga harus organik. Experimentasinya enam bulan, minima. Kalau bisa setahun, jenisnya minimal 18 jenis buah. Nah, jadi, saya nggak bisa jelasin, terus terang, saya nggak lihat terlalu lamanya. Menurut saya, justro itu ya, kalau membandingi, sesama probiotik. Sedangkan klasik enzim, menurut saya, lebih ke arah enzimnya. Menurut saya ya, maaf kalau salah. Oke, kita lanjutkan aja. Karena di luar, ya, di luar, di luar kompetensi kita. Nanti yang, kalau ada yang orang ahli, klasik enzim, biar menambahkan. Oke, kita jawab dulu, apakah dengan kulit nenas satu jenis saja bisa menjadi biopos yang bagus? Bisa, jawabannya bisa. Bisa, oke. Tampaknya Promec ini seperti bakteri Lactobacillus. Oke, ini hipotesis. tapi begitu dipanaskan, yang tidak tahan panas akan mati. Sehingga tersisa yang tahan panas. Jadi menurut saya, ya, kecuali memang betul mau dipakai untuk sayur. Sayurnya biar kejut kan pakai asem. Sekarang ganti Promec gitu ya. Biar banyak probiotiknya yang tahan panas masuk ke perut. Boleh aja. Tapi kalau saya menyarankan, ya, bikin Juspro biar bakteri, mikroba yang ada di starter itu, kalau dia majemuk, tetap lengkap. Ya, tetap lengkap. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai yang diproses biowas, kalau ditempatkan di wadah tertutup, apa boleh? Sampai yang diproses biowas, enggak masalah tadi ya, tertutup, tidak tertutup. Boleh aja. Untuk tandon air, aplikasinya bagaimana? Air sumur saya banyak mengandung mangan, sehingga pinggiran bagian dalam tandonnya berwarna hitam kemerahan. Untuk tandon air, Ibu. Kalau air itu sebenarnya ada beberapa kualitas yang harus kita cermati. Satu itu partikel, satu lagi itu adalah bentuk fisik ya. Jadi seperti warna, aroma, rasa. Nah, satu lagi itu ke kandungan patogenik, mikrobanya. Bisa diminum, layak minum atau tidak. Air itu bisa bikin sakit perut, ada ekoli atau tidak, dan sebagainya. Jadi, kalau kromik ini lebih ke untuk, yang paling utama itu untuk ke si patogenik. Jadi, layak minum secara mikrobial. Kalau misalnya ada partikel-partikel kecil, itu lebih baik, ya tetap di filter. Kalau mau diurai sama kromik sih bisa, tapi butuh waktu yang cukup lama, kali kalau jenis logam. Jadi, tetap kalau misalnya makan itu kan logam, lebih baik pakai filter yang lebih bagus. Tapi untuk supaya mikrobanya, layak minum, tidak masogenik, tidak mengandung etolis, salmonella, dan lain-lain, itu baru dicampur sama kromik. Jadi, ya begitu. Filter, kalau ada partikel, kalau ada keruh, kalau bau itu biasanya dari cemaran mikrobab yang jahat, jadi dia bisa menimbulkan bau. Itu bisa pakai kromik. Tapi kalau warnanya keruh, ya bisa pakai tawas, dibantu sama tawas, atau pakai kapur. Terus, kalau misalnya ada partikel, dibantu sama filter. itu sih kalau untuk airnya. Oke. Ya. Proses wadah terbuka, tertutup. Oke, tadi sudah saya jawab bahwa kalau lompok bakteri asam latat, itu sama baiknya. Baik aerob ataupun an-airob. Jadi, memang dia namanya aerob toleran tadi ya. Bisa dua-duanya, enggak masalah. Jadi, kalau bikin ekoenzim, harus an-airob. Tapi sebenarnya juga enggak murni an-airob ya. Karena kalau bikin ekoenzim kan modulnya itu dari wadah diisi akhirnya 60-70 persen. Jadi, sebenarnya bikin ekoenzim itu di minggu-minggu pertama itu aerob. Karena ada oksigen yang disisakan. Jadi, maka hasil ujung akhirnya, tapi memang ini saya belum uji, saya lagi mau uji mikroba yang ada di dalam ekoenzim ya. Nanti mudah-mudahan lancar gitu ya. Pasti akan ada bakteri aerobnya dan an-airobnya pasti ada dua-duanya. Karena sebenarnya, walaupun di modulnya atau kita bilangnya di fermentasi 90 hari secara an-airob, tapi ngisi wadahnya 60 persen. Tapi biar orang enggak bingung gitu ya. Pakai isilah yang terlalu spesifik. Tapi sebenarnya dengan begitu, di minggu-minggu pertama, bakteri an-airobnya dia akan bermutilifikasi. sampai oksigennya habis. Oke. Berikutnya lagi, kalau nanya, Pak, saya bikin media tanam, sampah dikasih biowash. Terus, datang tikus ngoker-ngoker. Kenapa itu? Ya itu kemungkinan kalau misalnya ada sampah yang kayak saya bilang berpotensi kalau dia busuk itu meledak, pecah dari dalam, atau misalnya kayak sampah daging tulang basah kita, kita enggak keprek. Kita enggak keprek dulu. Kulit mangga itu padahal. Kenapa dia ajak-ajak? Pakai kulit mangga, kulit buah. Kulit buah. Ya, kalau dari pengalaman kami, satu, kalau dia sampahnya yang bisa pecah saat busuk, itu dia bisa keluar cairan dari dalam. Kedua, saat pengaplikasian biowashnya itu tidak rata. Ketiga, bisa saja dia menguap. Menguap gitu. panas, menguap, hujan, lapisannya lepas. Karena, kalau yang bikinnya benar, tikus itu enggak ngorek-ngorek. Tikus itu bukan salah satu pihak ketiga yang mengurangi. Jadi, harusnya tidak dioker-oker tikus ya? Kalau dioker-oker tikus, hidup enggak rata, sehingga kulit manganya menyebut menjadi produk yang berbau yang merangsang tikus datang. Harusnya enggak ya? Enggak. Kalau dikorek-korek ayam, bebek itu memang mungkin. Tapi kalau tikus itu bukan pihak yang kita inginkan. Sebenarnya, tikus malah menjauhi si biowas. Kalau ada tikus, kita siramin lantai dengan biowas, itu tikusnya bisa enggak datang lagi. Oke. Karena ayam bebek emang datang. Saya punya pengalaman untuk sampah saya jadi tempat sampah sekarang jadi tempat rumpinya ayam bebek. Saya bingung, kenapa sekarang rumpinya di sana? Dulu-dulu enggak. Ternyata banyak binatang pengurek yang menjadi makanannya ayam bebek angsa. Jadi kayak ekosistemnya, tapi jadi jalan sih. saya akhirnya sekarang membuat tempat-tempat baru pengolahan sampah di rumah saya. Tapi saya sembunyikan di balik-balik. Jadi kalau orang datang, mereka enggak lihat pohonnya sampahnya. Di balik pohon-pohon yang mengusir nyamuk, itu sampah-sampah saya timbun. Saya jadi bikin tempat baru supaya saya mengirit makanan untuk ternak saya. Karena proteinnya datang sendiri. Karena itu kan binatang pengurek itu protein bagi ternak. sehingga saya belinya sekarang gak makanan saya, ternak saya hanya belinya jagung pecah sama dedek. Jagung pecah jauh lebih murah daripada makanan yang sudah dicampur dengan protein segala macam, ikan-ada ikan. Jadi harganya separohnya. Karena kalau halamannya cukup luas, ekosistemnya bisa dibentuk. Termasuk juga tanam pohon yang ada wangi-wanginya, ada madunya, nanti kupu-kupunya datang sendiri. Enggak perlu diundang broadcast. Datang dong gitu. Bapak-Ibu bisa bawa kamera, nanti kalau ke rumah saya, lomba aja, siapa yang dapat kupu-kupu merah, ungu, hitam, hijau, coklat gitu ya. Udah mulai komunitasnya, terbentuk, aneka warna, datang sendiri, ajaib. Alam ini ajaib. Saya pikir Jakarta gak ada kupu-kupu macam-macam. Saya sediakan makanannya. Saya googling aneka tanaman yang menghasilkan makanan bagi kupu-kupu. Tak tanam aja, aneka tanaman itu di rumah saya, kupu-kupunya datang sendiri. Jadi bisa diciptakan. Oke, kita lanjutkan lagi. kalau sampah sisa makanan disiram EE, apakah bisa juga? Wah, nanti di seminar EE aja. Lactobacillus tidak mati dengan suhu. Lactobacillus mati. Bakteri asam laktat yang streptopokus termopili. Jadi yang belakangnya ada kata termopili. Jadi kalau Lactobacillus gak ada. Yang belakangnya termopili. yang ada streptopokus. Jadi itu tadi yang tahan suhu tinggi. Tadi yang seperti materinya tadi, nanti kalau terlewat dengerinya, nanti saya bisa share. Atau bisa di Google juga sih. Ketik aja di Google bakteri tahan panas, nanti muncul. Bakteri kelompoknya termopili, ada dibagi tiga lagi. Ada yang tahan suhu panas, tapi berkembang biaknya juga di atas 80. Sedangkan Promec berkembang biak di suhu ruangan. jadi nanti kita bisa melihat dari ciri-cirinya itu. Promec, kita kan fermentasi Juspro kan gak perlu dipanasi. Karena kalau yang perlu dipanasi, nanti dia yang hiperthermophili. Maka tadi saya, kenapa saya duga yang itu? Karena dia bisa tahan panas, tapi untuk fermentasinya bisa di suhu ruangan. Nah, itu jadi mengerucut tadi pada bakteri yang saya sebutkan tadi. berarti bisa menjadikan mama ya? bisa. Yang di grup eco-enzyme saya pernah post bagaimana dengan sengaja memproduksi mama-enzyme. Tunggu, nanti 18 September saya akan bikin webinar eco-enzyme dengan Pak Sugeng, juga ahli fermentasi, dia yang juga mengajarkan bisa produksi mama-enzyme dengan sengaja. dengan ya pasti starter-nya bakteri asetobacter silinum. Kasih cuwilan mama-enzyme, kasih cuwilan nata de coco yang belum direbus, pasti muncul. Dan tambahkan gulanya, kursinya lebih dikit. Kalau di Indonesia, yang rajin bikin mama-enzyme itu kelompoknya bio-enzyme dan REE. Kalau kita eco-enzyme nasional ini semuanya kumpul. Saya berteman dengan semua REE itu Pak Batara, Ibu Iva, Ibu Ferhatan, itu banyak membahas aplikasi eco-enzyme dalam kesehatan. Makanya kalau juga mereka bisa produksi, bahkan pasti muncul mama-enzyme-nya. Kalau kita di eco-enzyme nasional atau Nusantara malah kadang itu sampingan. Kalau muncul itu anugerah, kita nggak bikin mama-enzyme, kita bikin eco-enzyme. Tapi ada yang memang mau bikin mama-enzyme untuk tujuan-tujuan kesehatan. Jadi kalau mau bikin semuanya, nggak ada yang nggak bisa. Karena ini kan eco-enzyme ini bukan mojijat ya. Eco-enzyme ini ilmiah menurut saya. Ada bakteri yang bisa diidentifikasi, bisa dipelajari, hasil fermentasi, dan itu ada ilmunya. Jadi bukan wah yang dapat mama-enzyme hatinya baik. Orang ateis bikin mama-enzyme bisa. Jadi menurut saya, saya percaya Tuhan, tapi menurut saya hal ilmiah itu ya ilmiah. Orang jahat kalau bikinnya benar ya muncul mama-enzyme kalau memang dia mau produksi mama-enzyme. Menurut saya begitu. Jadi saya membedakan antara ilmiah dengan ya memang saya setuju orang itu harus baik hati. Bikin oek-enzyme itu harus dengan sukacita, sambil tersenyum. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Walaupun ada juga ya teman-teman saya mentor mengajarkan kalau bikin oek-enzyme makanya hatinya gembira, dengan sukacita, diiringi doa. Nanti muncul mama-enzyme-nya. Maafkan saya, saya bukan orang ateis, saya percaya Tuhan, tapi saya berpikir logis dan ilmiah bahwa mama-enzyme itu adalah jaringan selulus yang menjadi inang atau rumah bagi mikroba lain. Jadi yang dibentuk itu jaringan selulusnya. Jaringan selulus akan terbentuk kalau ada gula yang cukup, makanya bikin kombucha kan pakai gula. Teh manis. tapi ada starter-nya, yaitu acetobacter silinum. Silahkan. Teorinya dipraktekkan. Tapi nanti saya hadirkan 18 September, Sabtu depan, yang bikin mama-enzyme dengan sengaja. Jadi saya punya teori, nggak perlu dibuktikan lagi, sudah ada yang mempraktekkan dan membuktikan. Tapi kan harus ada dasar teorinya. Saya suka dengan hal yang ada dasar teorinya. Walaupun sugesti juga penting. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau Promec ini nggak boleh disimpan di atas 3 hari ya? Oke, ini pertanyaannya Promec, Juspro, atau Biowas? Oke, tapi biar dijawab sama Ibu Yvonne, semuanya aja. Promec, Juspro, Biowas, karena perupakan persis fermentasi boleh disimpan selamanya. Boleh disimpan selamanya. Yang kalau saya tahu fermentasi lainnya yang nggak pakai starter ya, ya, yang pakai gula gitu, malasus. Itu kalau untuk jadi bening gitu sampai 8, 10, 15 tahun. Nah, kalau Promec, Juspro, Biowas, kalau dibiangkan lama, 6 bulan, 1 tahun itu udah bening, sebening air. Air bening ya, entar air pun ya, aku susu-susu nanti. Sebening air bening. Nah, apakah masih bisa efektif? Promec yang ditutup, disimpan, karena ada kolektor ya, beberapa konsumen kali ini ternyata kolektor. Dia simpannya itu botol lama, probiotic microp, namanya masih lama-lama, dari buah naga. Dan dia tunjukkan ke saya, bu, punya saya sudah seputin air, tapi bawahnya masih ada potongan buah naga. Karena dulu itu probiotic microp, tapi kami masukin potongan buahnya. Supaya orang ketahuan kalau itu dari buah asli, bukan kultur, bukan apa gitu. Ada yang punya, pegang probiotic microp yang dari buah, apa? manggis, manggis. Jadi, ada masih ada buah manggis ya, gitu, bentuknya masih utuh. Tapi, probiotic micropnya itu sudah bening. Terus saya bilang, itu doorman. Kalau nggak percaya, bikinin aja justro. Tetap jadi. Jadi, bisa disimpan sampai lama, suhu-susunya juga bebas. Karena sini masuk luka. Oke. Bapak-Ibu, karena waktu, saya ambil satu pertanyaan lagi ya, ini makin banyak, tapi ya, emang kita nggak harus selesai. Nanti kan bisa dilanjutkan. Ada grupnya sebenarnya, grup BIOWAS. Tapi, grup pertanian kita boleh. Bukan grupnya, wajah. Jadi, hari ini kita seminarnya BIOWAS. Selama satu minggu ke depan, kita bahas BIOWAS di grup ECOENZIM pertanian. Kalau yang ECOENZIM nasional, kan kita, dan saya juga mencoba mentaati peraturan yang saya buat sendiri, di grup ECOENZIM, hanya membahas ECOENZIM. Jadi, kita nggak bahas PROMED, nggak bahas JUSPRO, nggak bahas EM4. Tapi, yang pertanian, saya lebih fleksibel. Karena untuk pertanian itu, tujuan akhirnya pertaniannya. Kita bisa pakai EM4, dibahas mengenai BIOWAS, ECOENZIM. Jadi, karena lebih pada pertaniannya. Jadi, nanti yang masalah BIOWAS, seperti minggu lalu, misalnya seminar, satu topik, hidroponik, pada dan, lalu, beberapa hari ke depan, di lima grup ECOENZIM pertanian, ada lima grup, itu membahas, apa yang diseminarkan. Sama juga, hari ini kita bahas BIOWAS, karena sebenarnya, link Zoom-nya ini, saya hanya bagi di ECOENZIM pertanian, saya nggak bagi di ECOENZIM nasional, karena ECOENZIM nasional, ada lima puluh grup. Saya hanya bagi di pertanian, karena mereka akan jadi bingung, Pak Jarot, kok bukan ECOENZIM, dipost di sini. Kalau ada orang lain, kan saya tegur, kalau ngepost, yang bukan ada hubungan dengan ECOENZIM. Jadi, kalau hari ini nggak selesai, nanti bisa dibahas, dan saya akan minta, Bu Yvonne atau timnya, kalau perlu, saya add di lima grup ini, seminggu aja lah, seminggu, mungkin Ibu Yvonne atau timnya, masuk di, Ibu Yvonne setahu saya, sudah ada di dua grup, kalau nggak salah, atau di satu grup, tapi Ibu Ana ada di grup yang lain, ada dua ya, nah itu, nanti kalau grup yang lain, sudah turun dari 257, lima grup pertanian, akan ada Ibu Yvonne atau Bu Ana, yang akan bisa, atau timnya yang admin dari KAUSA, untuk menjawab, sehingga tanya-jawabnya, kita bisa lanjutkan di grup pertanian. Bukan satu pertanyaan lagi, saya mungkin waktu untuk, ini tadi jadi nggak ada waktu untuk yang audio, tapi penutup aja, Ibu Yvonne, mohon maaf saya nggak bisa tambah-tambah lama lagi, karena saya dikejar, ditunggu Zoom yang lain. Ibu Yvonne, boleh kasih penutup, sebelum nanti kita lanjutkan di WA grup, ECOENZIM pertanian. Silakan, Ibu Yvonne. Terima kasih banyak Pak Jarod, paling penutup dari sana adalah, pertama bagaimana kita bertanggung jawab, antar sampah yang kita hasilkan. Bikin dulu, bisa kita beli, bikin dulu, sebelum kita pakai. Bisa nggak saya bertanggung jawabkan sampah ini? Kalau bisa, terutama mungkin sampah plastik ya, kalau bisa ya pakai, kalau nggak bisa ya kurangi. Nah, dengan solusi seperti ini juga, dengan olah sampah dengan biowos, malah untuk pertanian, ini kita bisa menjadikan solusi untuk sampah organik. Kalau itu sampah yang berani, dikit-dikit dulu, bisa nggak saya tanggung jawab sama sampah ini? Mungkin seperti itu sih Pak Jarod, penutup saya, karena bumi kita cuma satu, jadi ayo kita jaga sama-sama. Terima kasih banyak semuanya, mohon maaf, Oke, terima kasih Bu Yvonne. Silakan mulai praktek, bikin biowos, bikin kompos, bikin itu, jadi, yang dibikin biowosnya ya, setelah biowos, maka sampah dicampur, udah langsung jadi media tanam, bukan bikin kompos. Jadi, ketika sampahnya, yang hari ini masih berupa sampah, dicampur biowos, itu langsung jadi media tanam. Maka, kalau pertanyaan, saya bikin kompos, terbuka atau tertutup? Kita nggak bikin kompos, bikinnya biowos. Biowos dibikin dengan terbuka atau tertutup, nggak masalah, sudah jadi, sampahnya dicampur biowos, hari ini juga benih cabai, benih apa, langsung ditanam aja udah. Jadi, nggak bikin kompos. Tadi ada pertanyaan Pak, kalau bikin komposnya, biowos nggak untuk bikin kompos. Biowos mengolah sampah, jadi media tanam. Hari ini dicampur biowos, hari ini juga Bapak Ibu tabur benih. Tapi kalau kelihatan sampahnya, tetangga komplain, kasih tanah 1 cm 2 cm, untuk estetika saja. Lalu setelah di atas tanah, tabur benihnya, yang lain nunggu komposnya jadi, Bapak Ibu sudah panen kangkungnya. Nah, gitu ya, jadi, yang lain, Mas, saya mau nabur benih cabainya sekarang, saya sudah petik cabainya, lebih cepat. Makanya saya dilihat revolusi pertanian. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Jadi, ini menurut saya revolusi. Emang ya, silakan mulai dipraktekkan, kalau ada tanya-jawab, nanti pasti lebih jelas. Emang kadang-kadang, pertanyaan itu membuat, makin tajam sih. Kadang-kadang mungkin masih nangkepnya, oh, ini mau bikin kompos. Enggak, enggak bikin kompos. Bikin media tanam. Jadi, sampah. Nah, makanya saya itu, makanya di RW saya itu, Ibu-Ibu langsung, saya bagiin 300 keluarga di RW saya, tiap rumah dikasih satu botol biowas. Makanya yang praktek banyak kan. Wah, pada foto. Ini hari ini saya campur ini, masih sampah dari dapur, masih seger, diudak-udak sama biowas, tutupin tanah, langsung ditanam. Suaminya, geleng-geleng kepala. Ini ibu-ibu gila. Udah, nanti bau. Bapaknya bingung, kenapa enggak bau. Paling mati nanti. Enggak mati-mati. Jadi, memang jadi banyak bapak-bapak yang di kompleks saya itu pada bingung juga. Ya sudah, enggak usah dijelasin lagi, udah dipraktekin sama istri-istrinya. Makanya di kompleks saya itu, kalau ada ibu-ibu datang, kentok-kentok pager saya, enggak cari istri saya, cari Pak Jarot. Teman-teman saya, ibu-ibu se-RW, kata masa Ibu Tini. Ibu Tini itu sebenarnya pendahara saya di kompleks. Jadi di kompleks saya ketua K3, Ibu Tini pendaharanya. Makanya dulu ya gara-gara Ibu Tini itu saya kenal Ibu Yvonne. Pak Jarot, kita seminar biobos. Kan sudah ada ekoensim. Ini beda, Pak. Apa bedanya? Ya dengerin dulu dah. Begitu dengerin, hebat juga nih. Oke, pelan-pelan nanti beberapa hal yang berupa ilmiah, ya pasti kita akan mulai. Termasuk ekoensim juga saya, awalnya banyak hal yang, tapi saya terpancing sendiri juga. Akhirnya ya, apalagi dapat teman dari PMI, juga butuh landasan ilmiah untuk meyakinkan pemerintah. Apalagi PMI kan lembaga pemerintah. PMI semprot-semprot se-Indonesia dengan ekoensim. Kalangan akademisi mulai mempertanyakan, mana? Ada nggak bukti ilmiahnya? Ada. Tunjukkan jurnal-jurnalnya. Itu kan Taiwan, itu kan Malaysia. Tapi Malaysia, Taiwan, ini juga penelitiannya ilmiah. Tetap kalau namanya pemerintah itu ya nggak mau mengakui penelitiannya negara lain. Mana lab dari IPB-nya, atau UI-nya, makanya kita uji ulang. Uji ulang untuk mendapatkan legalitas standing, legalitas formal, supaya nanti pemerintah itu bisa endorse secara resmi. Sekarang belum di-endorse, PMI sudah. Bapak-Ibu sekarang kemana pergi di kota-kota, mesinnya PMI semprotin tukat-tukat dengan ekoensim. Tapi ada rasa was-was bahwa ini tidak ilmiah. Misalnya begitu. Jadi tetap kita butuh penjelasan dari dua sisi secara ilmiah, dan juga dari kesaksian di lapangan. Tapi paling nggak saya secara pribadi ikut bertanggung jawab dari sisi ilmiahnya juga untuk hal-hal yang kita bicarakan, dan kita bisa bahas secara bebas di BA Group Ekoensim Pertanian khususnya. Yang di luar itu hanya membahas ekoensim. Oke, selamat sore, Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih untuk hadirannya. Terima kasih Bu Yvonne. Terima kasih Pak Ana. Terima kasih juga yang sudah tim yang menjaga di Facebook dan menjawab yang ada di Facebook. kita akhiri sampai jumpa Sabtu depan, karena kita setiap Sabtu, sampai akhir tahun sudah ada jadwal narasumbernya. Kita akan bahas aneka insight pertanian, dan akan kita bahas lebih dalam di BA Group dalam bentuk chat komunikasi. Selamat sore. Selamat sore Pak Jarod. Selamat sore di Yvonne, terima kasih. Terima kasih Bu Yvonne. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jarod. Ya. Saya lagi di Bandung Pak. Oke. Pada malam sama Pak Dodi, sama Bu Evi. Pak David. Bukan di Kalimantan ini? Iya, saya lagi di Bandung Pak. Ini lagi di Tasik Malaya malah. Makanya. Saya lagi keliling. Fotos sama Bu Evi muncul di Eko Insim Bandung. Iya, saya lagi di Bandung Pak. Kemarin nge-post itu saya nggak ngeh itu. Berjuang 8 jam. Sekarang udah sampai di, apa namanya, Jatinangor itu. Apa saya pikir di Kalimantan ada Jatinangor juga. Gitu. Iya. Saunya betul-betul lagi di Jawa Barat. Saya nge-nge-nge-nge-nge. Ya. Saunya betul.